Kembang kecubung jelit 4. Wajah Kang Jeng Adipati menjadi sangat tegang. Aku telah dijebak untuk disinkirkan. Tetapi aku dapat melepaskan diri. Karena itu, Kang Jeng, tidak ada waktu untuk berpikir lebih lama. Aku mohon Kang Jeng segera bersiap. Aku memperhitungkan, kegagalan mereka membunuh aku malam ini, akan menjadi peletik api yang akan menyalakan api pemerontakan. Apa aku dapat mempercayamu, Kak Kang Tumenggung? Kang Jeng, aku mohon Kang Jeng segera mempersiapkan diri. Waktunya tentu sangat sempit. Kang Jeng Adipati menjadi ragu-ragu. Namun Ki Tumenggung reksabawa itu pun berkata kepada Narpa Cundaka, perintahkan untuk menutup pintu gerbang utama. Siapkan pasukan yang ada untuk melindungi dalam kadipatan ini. Bunyikan isyarat agar pasukan yang tidak terpengaruh oleh Aditu Menggung Jaya Taruna mempersiapkan diri. Narpa Cundaka itu ragu-ragu sejenak, dipandanginya wajah Kang Jeng Adipati yang tegang. Baru ketika Kang Jeng Adipati itu mengangguk, maka Narpa Cundaka itu pun bergeser surut. Demikian pula prajurit yang ada di luar pintu. Namun seorang prajurit yang semula berada di dalam bersama Narpa Cundaka itu tetap duduk di tempatnya. Sejenak kemudian, maka para prajurit yang ada di halaman kadipatan itu pun segera bersiaga. Pintu gerbang utama segera ditutup dan diselarak dari dalam. Namun dalam pada itu, seperti yang diperhitungkan oleh Kitu Menggung Reksabawa, kegagalan wedung dan dua orang prajurit pilihan membunuhnya, telah menjadi api yang menyalakan pemerontakan. Salah seorang prajurit yang berhasil melarikan diri itu telah mengejutkan mereka yang menyelenggarakan pertemuan di rumah Raden Ayu Prawira Yuda. Pada saat jamuan makan dihidangkan, maka prajurit yang sudah terluka itu berlari-lari dan langsung masuk ke ruang pertemuan. Kitu Menggung Jaya Taruna yang terkejut segera bangkit dan mendekatinya, ada apa, hi? Kau terluka. Ya, Kitu Menggung. Wedung dan seorang kawanku itu terbunuh. Aku terluka. Namun aku sempat melarikan diri. Gila. Jadi kalian gagal membunuh kakang Reksabawa? Ya, Kitu Menggung. Jadi sesumbar wedung itu bagaikan suara guruh yang menggelegar di langit, tetapi hujan setitik pun tidak turun ke bumi. Prajurit itu tidak menjawab. Tetapi terdengar ia mengerang kesakitan. Raden Ayu Reksayuda tidak sempat mempersilahkan tamu-tamunya untuk makan. Kitu Menggung Jaya Tarunalah yang kemudian bangkit sambil berkata lantang, kita harus mulai sekarang. Kita tidak mempunyai waktu lagi. Sekarang bertanya seorang demang. Ya, para senapati yang membawahi pasukan akan segera bergerak. Para demang dan orang-orangnya harus segera menyusul. Kita akan menduduki dalam Kadipaten. Kita akan menangkap Kang Jeng Adipati. Kalau mungkin kita akan menangkapnya hidup-hidup. Kakang Tumeng Bung Jaya Tarunalah berkata Raden Ayu Reksayuda, aku akan ikut bersama Kakang ke Kadipaten. Raden Ayu tidak usah Raden Ayu. Sebaiknya Raden Ayu tetap tinggal di rumah. Nanti setelah kami berhasil, kami akan menjemput Raden Ayu. Tidak, Kakang. Aku akan pergi ke Kadipaten bersama Kakang. Aku minta Kakang menangkap Ririswari. Jangan sakiti anak itu. Biarlah aku yang mengurusnya. Raden Ajeng Ririswari? Ya. Apakah kepentingan Raden Ayu dengan Raden Ajeng Ririswari itu? Tidak ada, Kakang. Tetapi tolong, bawa Ririswari itu kepadaku. Ki Tumenggung Jaya Tarunap pun mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku sendiri akan menangkap Kang Jeng Tumenggung serta membawa Raden Ajeng Ririswari kepada Raden Ayu. Demikianlah, maka sejenak kemudian, mereka yang mengadakan pertemuan itu telah meninggalkan ruangan. Mereka langsung mempersiapkan kesatuan mereka masing-masing. Ketika panah sendaran berterbangan di langit, maka pasukan yang kuat telah bersiap. Mereka segera bergerak mengepung dalam Kadipaten. Sejenak kemudian mereka yang mengepung Kadipaten itu telah berusaha memecahkan pintu gerbang utama. Sekelompok orang telah mendorong pintu gerbang itu dengan tenaga mereka yang besar dan menghentak-hentak. Namun sebagian dari mereka ternyata berhasil meloncati dinding halaman samping. Berlari-larian para prajurit yang telah berada di halaman itu menuju ke pintu gerbang. Para prajurit yang bertugas di dalam Kadipaten itu tidak dapat menahan mereka ketika mereka mengangkat selarak dan membuka pintu gerbang utama itu. Arus prajurit pun kemudian mengalir seperti bendungan yang pecah. Mereka menghambur di halaman dan berlari-larian menuju ke dalam Kadipaten. Dalam pada itu, terdengar suara kentongan yang bergaung dalam irama titir. Tetapi suara kentongan itu tidak segera disahut oleh suara kentongan yang lain. Kitu Menggung Jaya Taruna telah menyebarkan orang-orangnya ke seluruh kota untuk menaburkan kegelisahan dan kecemasan. Yang justru terdengar adalah suara kentongan di kejauhan. Lamat-lamat. Juga dengan irama titir. Tetapi suara itu akhirnya hilang di telan suara angin malam. Pertempuran telah berkobar di halaman dalam Kadipaten. Para pengawal yang jumlah ya jauh lebih sedikit dari pasukan yang datang menyerang, segera mengalami kesulitan untuk bertahan. Dalam pada itu, Kireksabawa telah minta agar Kang Jeng Adipati segera meninggalkan Kadipaten. Marilah Kang Jeng. Kang Jeng harus melepaskan diri dari tangan mereka. Tangan-tangan yang panas dan haus darah. Aku seorang prajurit Kitu Menggung. Tidak pantas seorang prajurit meninggalkan arna pertempuran untuk sekedar ingin hidup. Tetapi selagi kita masih hidup, maka kita akan dapat berbuat sesuatu. Tetapi jika kita sudah mati, maka berakhirlah semuanya. Meskipun kita tahu bahwa sudah terjadi ketidakadilan dan bahkan fitnah di tanah ini, tetapi di saat kematian itu datang, maka kita akan menyadari bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Semuanya sudah terlambat. Apakah, apakah kita harus mengorbankan harga diri kita? Apakah kita akan kehilangan harga diri kita, jika kita bertindak atas dasar perhitungan? Apakah kita akan kehilangan harga diri kita jika kita berniat untuk membongkar ketidakadilan, fitnah dan bahkan kemudian pembunuhan yang terjadi ini? Tidak Kang Jeng. Itu adalah kewajiban Kang Jeng Adipati. Kang Jeng Adipati harus membuat pertimbangan dan memutuskan dalam waktu sekejap, apakah Kang Jeng Adipati ingin menjadi seorang pahlawan yang gugur di medan perang, atau seorang pahlawan yang mampu menyelamatkan Kadipaton ini dari tangan-tangan pemerontak. Kang Jeng Adipati termangu-mangu sejenak. Sementara itu Kitu Menggung Reksa Bawa pun berkata dengan tegas, Marilah. Kita pergi. Kata-kata itu seakan-akan telah mencengkam jantung Kang Jeng Adipati. Karena itu, maka Kang Jeng Adipati tidak membantah lagi ketika Kitu Menggung itu berkata, Kita mengambil jalan ini, Kang Jeng. Lewat pintu butulan. Keduanya pun kemudian bergegas pergi ke pintu butulan. Dua orang prajurit yang bertugas di dalam mengikuti mereka. Demikian mereka keluar dari pintu butulan dan turun ke longkangan telah terjadi pertempuran. Bahkan beberapa orang prajurit langsung menyerang Kang Jeng Adipati dan Kitu Menggung Reksa Bawa. Namun keduanya adalah prajurit-prajurit yang mempunyai banyak kelebihan dari para prajurit kebanyakan. Kemampuan keduanya terlalu tinggi bagi mereka yang mencoba menyerangnya. Karena itu, maka beberapa orang pun segera terlempar jatuh dengan luka yang menganggah di dada mereka. Kedua orang prajurit yang mengikuti keduanya sejak dari dalam itu masih saja mengikut. Mereka pun telah terlibat dalam pertempuran pula melawan prajurit-prajurit yang menyerang Kitu Menggung Reksa Bawa dan Kang Jeng Adipati. Beberapa saat kemudian, keduanya telah keluar dari longkangan di depan seram di samping dalam Kadipaten. Namun ketika mereka lewat Puri Keputeren, maka Kang Jeng Adipati pun berhenti. Kenapa Kang Jeng berhenti? Ririsuari. Tidak akan ada yang mengganggu Raden Ajeng Ririsuari, Kang Jeng. Aku tidak dapat meninggalkan anak gadisku di Keputeren. Aku tidak dapat membiarkan Ririsuari jatuh ke tangan para pemberontak itu. Kitu Menggung Reksa Bawa dapat mengerti perasaan Kang Jeng Adipati. Karena itu, maka ia tidak ingin membuang-buang waktu dengan saling bersitegang. Karena itu, maka Kitu Menggung Reksa Bawa itu pun segera berlari ke Keputeren diikuti oleh Kang Jeng Adipati dan kedua orang prajurit pengawalnya. Namun ternyata Keputeren telah kosong. Yang ada tinggalah beberapa orang emban yang ketakutan mendengar sorak dan teriakan-teriakan di halaman Kadipaten. Di mana Ririsuari bertanya Kang Jeng Adipati. Emban pemomong Raden Ajeng Ririsuari itu mengusap matanya yang basah. Hamba, hamba, mohon ampun Kang Jeng. Cepat. Katakan, apa yang telah terjadi? Seorang yang menutupi wajahnya dengan ikat kepala telah masuk ke Puteren sebelum terdengar teriakan-teriakan itu, Kang Jeng. Orang itu memasuki bilik Raden Ajeng dengan membuka atap. Bukankah kau ada di dalam bilik Ririsuari? Hamba Kang Jeng. Hamba pun terbangun ketika hamba mendengar jerit Raden Ajeng yang tertahan. Agaknya orang yang wajahnya ditutupi dengan ikat pinggang itu sempat membungkamnya dan bahkan dengan satu sentuhan, Raden Ririsuari seakan-akan menjadi tidak berdaya. Orang yang wajahnya tertutup itu pun segera mengangkat Raden Ajeng Ririsari dan membawanya keluar. Ketika hamba berusaha mencegahnya, maka hamba telah didorongnya sedemikian kuatnya, sehingga hamba terbentur dinding. Untuk sesaat hamba rasa-rasanya telah kehilangan kesadaran. Ketika kesadaran itu mulai timbul kembali, hamba mendengar teriakan-teriakan yang menakutkan itu. Agaknya pertempuran di halaman. Kang Jeng Adipati termangu-mangu sejenak. Namun Kitu Menggung berkata, mereka akan sampai di sini pula, Kang Jeng. Marilah kita pergi. Raden Ajeng Ririsuari telah diculik orang. Biarlah kelak kita mencarinya asal nyawa kita terselamatkan. Tetapi jika kita mati, nasib Raden Ajeng Ririsuari akan menjadi semakin buruk untuk sepanjang hidupnya. Ternyata perasaan Kang Jeng Adipati tersentuh. Karena itu, maka bersama Kitu Menggung Reksabawa dan kedua orang prajurit pengawal itu pun segera keluar dari keputran. Tetapi di gerbang mereka berpapasan dengan berapa orang prajurit, sehingga pertempuran pun tidak dapat dialahkan. Agaknya para prajurit yang sudah berada di bawah pengaruh Kitu Menggung Jaya Taruna itu pun sudah mendapat perintah untuk menangkap Kang Jeng Adipati, hidup atau mati. Tetapi para prajurit itu harus menghadapi kenyataan bahwa Kang Jeng Adipati Reksabawa adalah orang-orang yang berkemampuan sangat tinggi. Berserta mereka telah bertempur pula dua orang prajurit pilihan yang setia. Namun ketika Kang Jeng Adipati dan Kitu Menggung Reksabawa berhasil menerobos sekelompok prajurit akan menangkap mereka hidup atau mati, kedua orang prajurit itu sudah tidak menyertai mereka lagi. Di mana kedua orang prajurit itu bertanya Kang Jeng Adipati sambil menyelingap ke kebon belakang halaman Kadipaten. Agaknya mereka telah menjadi korban, Kang Jeng. Mereka telah menahan para prajurit yang berusaha mengejar kita. Tetapi agaknya keduanya tidak mampu melepaskan diri dari ujung senjata para prajurit yang telah memberontak itu. Marilah, Kang Jeng. Kita tinggalkan tempat ini. Kasihan kedua orang prajurit itu. Mereka sadari, apa yang mungkin terjadi bagi seorang prajurit. Keduanya tidak sempat berbicara lebih panjang lagi. Mereka pun segera mendengar teriakan-teriakan para pemimpin kelompok yang memberikan aba-aba. Karena itu, maka keduanya pun segera menyusup di antara tanaman perdu di kebon belakang. Ketika yang memburu mereka menjadi semakin dekat, keduanya telah mencapai dinding halaman belakang. Dengan sigapnya keduanya pun meloncati dinding halaman itu. Demikian mereka keluar dari halaman belakang dalam Kadipaten, maka keduanya pun segera berlari menjauh. Dalam pada itu, para prajurit yang telah memberontak itu pun masih sibuk mencari keduanya di dalam lingkungan dinding dipaten. Mereka tidak segera menyadari, bahwa dengan kemampuannya yang tinggi, maka Kang Jeng Adipati dan Kitu menggung reksa bahwa mampu meloncati dinding. Mereka tidak memperhitungkan bahwa Kang Jeng Adipati itu mula-mula meloncat menggapai sebuah dahan pohon manggis tidak terlalu jauh dari dinding. Kemudian dia didorong oleh tenaga ayunannya, Kang Jeng Adipati telah berdiri di bibir dinding halaman. Setelah menyerahkan tombak Kang Jeng Adipati serta menitipkan tombaknya sendiri, maka Kitu menggung pun telah melakukan hal yang sama. Berayun dan bertengger di atas dinding halaman sebelum keduanya turun ke lorong sempit di luar dinding kadipaten. Para prajurit telah mengamati setiap jengkal tanah di halaman dan kebon belakang dalam kadipaten itu. Mereka menyebak setiap rumpun perlu. Mereka melihat setiap ruangan di Keputern dan Kasatrian. Mereka menyisir setiap jengkal tanah. Tetapi mereka tidak menemukan Kang Jeng Adipati. Bahkan beberapa orang prajurit telah melaporkan bahwa mereka telah melihat dan bahkan bertempur melawan Kang Jeng Adipati dan Kitu menggung Reksa Bawa. Penjilat itu benar-benar sudah berada di sini pula geram Kitu menggung Jaya Taruna. Tetapi dalam pada itu, Radera dan Ayu Reksa Yudapun telah bertanya kepada para prajurit, apakah ada yang melihat Riri Suari? Para prajurit itu menggelengkan kepalanya. Gila! Ini adalah satu kegagalan yang sangat memalukan berkata Radera dan Ayu Reksa Yudapun. Kitu menggung Jaya Taruna pun menggeram pula, ya! Ini adalah satu kebodohan. Bagaimana mungkin prajurit sebanyak ini tidak dapat menangkap Kang Jeng Adipati dan Kitu menggung Reksa Bawa? Mereka juga tidak menemukan Riri Suari sambung Raden Ayu Reksa Yudapun. Para prajurit itu terdiam. Namun masih banyak di antara mereka yang masih berusaha menemukan Kang Jeng Adipati, Kitu menggung Reksa Bawa dan Raden Ajeng Riri Suari. Tetapi tidak seorang pun yang berhasil. Kitu menggung Jaya Taruna dan Raden Ayu Reksa Yudapun menjadi sangat marah atas kegagalan itu. Tetapi mereka tidak dapat berbuat terlalu jauh. Apalagi menjatuhkan hukuman bagi para prajurit, karena mereka masih sangat membutuhkan mereka. Dengan nada tinggi Kitu menggung Jaya Taruna pun kemudian berkata kepada para pemimpin kelompok, Baiklah, tetapi sadari. Pekerjaan kita belum selesai. Kita baru menduduki dalam Kadipaten. Kita belum menangkap Kang Jeng Adipati dan Kitu menggung Reksa Yuda. Mereka harus dicari sampai kita menemukan. Perintahkan menutup semua jalan di perbatasan kota. Tidak boleh seorang pun keluar dari kota sejak malam ini berkata Raden Ayu Reksa Yuda dengan lantang. Sebenarnya lah perintah itu pun segera disebarkan. Beberapa orang kelompok prajurit telah menutup semua pintu gerbang kota, Sehingga tidak seorang pun yang dapat keluar dari kota kecuali mereka yang mampu mencari jalan lain. Mungkin dengan tangga untuk meloncati dinding kota. Namun seorang pun tidak akan sempat melakukannya, Karena kelompok-kelompok beronda hilir mudik di setiap saat. Para prajurit itu tidak saja mengawasi jalan-jalan keluar. Tetapi juga jalan-jalan di dalam kota. Bahkan kelompok-kelompok prajurit itu juga meronda di jalan-jalan yang lebih kecil. Namun dalam pada itu, Selagi para prajurit di halaman Kadipatan dan di sekitarnya masih sibuk mencari Kang Jeng Adipati, Kitu menggung Reksa Yuda dan Riri Suwari, Tiba-tiba dua orang prajurit telah menggiring seorang anak muda naik ke pendapa Kadipatan. Ketika seorang prajurit melaporkan kepada Kitu menggung Jaya Taruna dan Raden Ayur Reksa Yuda, Keduanya terkejut. Dengan tergesa-gesa keduanya pun keluar dari ruang dalam untuk pergi ke pendapa. Suratama Kitu menggung Jaya Taruna hampir berteriak. Ya, ayah. Inikah Suratama putra kakang Tumeng Bung Jaya Taruna itu bertanya Raden Ayur Reksa Yuda? Ya, Raden Ayur. Suratama adalah anakku. Apa yang dilakukannya di sini? Aku belum tahu, Raden Ayur. Sementara itu sambil melangkah mendekati anak laki-lakinya itu Suratama bertanya kepada prajurit yang menggiringnya di mana kau temukan anak ini? Suratama bersembunyi di atap kandang kuda Kitu menggung jawab salah seorang prajurit yang membawanya, hampir saja terjadi salah paham. Untunglah aku mengenal Suratama karena aku pernah datang ke rumah Kitu menggung. Bocah Edan. Apa yang kau lakukan di sini? Tidak apa-apa ayah. Aku hanya ingin tahu, apa yang ayah lakukan di sini. Ingin tahu yang aku lakukan? Aku adalah prajurit Suratama. Sejak kau masih kanak-kanak, aku sudah menjadi prajurit. Kau tentu tahu tugas seorang prajurit. Ya, ayah. Aku tahu tugas seorang prajurit. Tetapi aku tidak tahu apakah yang ayah lakukan itu sesuai dengan tugas seorang prajurit atau tidak. Diam kau bentak itu menggung. Aku kasihan kepada ibu. Kasihan kepada ibu. Kenapa dengan ibumu? Bukankah ia tidak apa-apa? Nah, sekarang kau sudah melihat apa yang terjadi di sini. Pertempuran. Untunglah bahwa tidak terjadi salah paham karena keberadaanmu di daerah pertempuran ini. Lalu katanya pula, kau dapat menilai sendiri, apakah yang aku lakukan ini tugas seorang prajurit atau bukan? Justru seorang prajurit yang sedang memperjuangkan tegaknya kebenaran di kadipatan ini. Suratama menundukkan kepalanya. Nah, sekarang pulanglah. Aku akan memerintahkan dua orang prajurit mengantarmu agar tidak terjadi salah paham di sepanjang jalan. Kau tentu tahu, bahwa saat ini adalah saat yang sangat gawat bagi kadipatan ini. Setiap orang, apalagi yang tidak dikenal oleh para prajurit akan dapat dicurigai. Bahkan mungkin para prajurit akan menjadi sangat mudah mengambil tindakan kekerasan, karena mereka sendiri merasa terancam. Baik, ayah. Namun tiba-tiba saja Raden Ayu Reksa Yudha pun memanggilnya Suratama. Ya, Raden Ayu. Apakah kau yang telah menyembunyikan Ririsuari? Raden Ajeng Ririsuari maksud Raden Ayu? Ya, aku tidak tahu, Raden Ayu. Aku tidak melihat Raden Ajeng Ririsuari. Kau datang kemari tentu akan bertemu dengan Ririsuari. Tidak, Raden Ayu. Aku tidak begitu mengenal Raden Ajeng Ririsuari secara pribadi. Aku hanya tahu, bahwa putra-putri Kang Jeng Adipati itu bernama Raden Ajeng Ririsuari. Kau jangan bohong, Suratama. Aku tahu, bahwa Ririsuari itu akrab dengan setiap laki-laki muda. Bahkan yang telah bersuami sekalipun. Apalagi dengan anak muda setampan kau ini. Benar Raden Ayu. Aku tidak akrab dengan Raden Ajeng Ririsuari. Suratama. Aku perintahkan kepadamu. Cari Ririsuari sampai ketemu. Aku yakin, kau tahu di mana Ririsuari bersembunyi, justru karena pada saat seperti ini kau berada di sini. Suratama itu memandang ayahnya sejenak, seakan-akan ia ingin mendapat pertimbangan, apa yang sebaiknya dilakukannya. Raden Ayu berkata, Kitu Menggung Jaya Taruna, aku tidak berkeberatan Raden Ayu meh merintahkan Suratama mencarinya. Tetapi ia tidak dibebani tanggung jawab yang terlalu berat. Aku tahu, bahwa Suratama memang tidak akrab dengan Raden Ajeng Ririsuari. Kakang Tumenggung jangan membuat anak itu menjadi lemah. Ia harus mendengarkan perintahku. Ia harus melaksanakan perintahku. Tetapi Kitu Menggung Jaya Taruna pun menyahut, aku tidak membuatnya lemah. Ia memang anak muda yang lemah. Karena itu, ia tidak akan dapat dibebani tugas sebagaimana Raden Ayu katakan. Selain Suratama aku mempunyai prajurit segelar sepapan. Apakah masih kurang bagi Raden Ayu, sehingga Raden Ayu meletakkan beban yang begitu berat di pundak Suratama? Apa arti seorang anak muda dibanding prajurit-prajuritku? Tetapi yang dilakukan itu sangat mencurigakan. Aku mempercayainya, ia datang karena ia merasa kasihan kepada ibunya yang sendirian di rumah sejak aku pergi menjemput Raden Tumenggung Wareda Reksa Yuda. Jadi Kakang belum pernah pulang. Sudah Raden Ayu. Tetapi begitu pulang, aku segera pergi lagi. Pulang sebentar, kemudian meninggalkannya dengan berbagai pertanyaan di hatinya. Tetapi Nyitumenggung adalah istri seorang prajurit. Ia sudah mengalaminya sejak lama. Tetapi ada persoalan di hatinya pada saat terakhir. Jadi? Suratama bagiku adalah masa depan. Karena itu aku tidak ingin anak itu mengalami kesulitan karena harus memikul beban yang sangat berat itu. Ayah. Aku akan menjalankan tugas ini. Aku akan mencari Raden Ajeng Riri Suwari. Kau tidak perlu pergi sendiri. Ada seratus orang prajurit yang siap mengantarmu. Tidak. Aku akan pergi seorang diri, Ayah. Aku memang seorang yang lemah. Tetapi aku tidak perlu menjadi cengeng. Suratama tidak berbicara lagi lapun segera beranjak pergi. Suratama. Tunggu. Ada dua orang prajurit akan mengantarmu pulang. Tetapi Suratama tidak menghiraukannya. Sepeninggal Suratama, Kiitumenggung Jaya Taruna pun berkata, Aku tidak ingin kehilangan anakku, Raden Ayu. Raden Ayu Raksayuda memandang wajah Kiitumenggung yang tegang. Bagaimanapun juga, Kiitumenggung akan dapat ikut menentukan keberhasilannya. Karena itu sebaiknya ia memang tidak mengusik perasaannya. Maaf, Kakang Tumenggung. Aku hanya terdorong untuk segera menemukan Riri Suwari. Apa sebenarnya kepentingan Raden Ayu dengan Raden Ajeng Riri Suwari? Aku mempunyai kepentingan pribadi. Tetapi adilkah jika Raden Ayu harus mengorbankan anakku? Aku minta maaf Kakang. Kakang dapat memerintahkan prajurit untuk menyusulnya dan mencabut perintahku. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Aku mengenal tabiatnya. Jika ia sudah mulai melangkah, maka ia akan berjalan sampai ke ujung jalan. Apapun yang akan terjadi. Kecuali jika aku sendiri yang menyusulnya. Tetapi jika Kakang Tumenggung pergi, rencana kita akan menjadi berserakan. Kiit Tumenggung Jaya Taruna termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, Baiklah. Untuk sementara aku akan tetap pada rencana kita, aku akan tetap berada di sini. Terima kasih Kakang. Bagiku, Kakang memang satu-satunya tempat bergantung Desis Raden Ayu Reksa Yuda. Kiit Tumenggung Jaya Taruna menarik nafas panjang. Namun ia tidak berkata apa-apa lagi. Bahkan Kiit Tumenggung itu pun kemudian telah beranjak dari tempatnya. Dalam pada itu, para prajurit masih sibuk mencari Kang Jeng Adipati, Kiit Tumenggung Reksa Bawa dan Riri Suwari. Tetapi mereka tidak segera dapat menemukannya. Sementara itu, Suratama setelah meninggalkan Kadipaten, segera menyelinap ke dalam kegelapan. Ia berusaha untuk dapat pulang, sekedar minta diri kepada ibunya. Ger, jangan pergi. Keadaan akan menjadi semakin gawat. Jika ayahmu telah terlibat dalam pemberontakan melawan Kang Jeng Adipati, maka keadaan kita pun akan menjadi gawat. Ayah dan Raden Ayu Reksa Yuda sudah menguasai dalam Kadipaten ibu. Tetapi mereka tidak dapat menangkap Kang Jeng Adipati dan Kitu Munggung Reksa Bawa. Bahkan Raden Ayu Reksa Yuda ingin juga menangkap Raden Ajeng Riri Suwari. Raden Ajeng Riri Suwari? Agaknya ada persoalan pribadi yang harus diselesaikannya, ibu. Persoalan pribadi? Ya. Antara Raden Ayu Reksa Yuda dan Raden Ajeng Riri Suwari. Nyitu Munggung Jaya Taruna menarik nafas panjang. Hampir di luar sadarnya ia pun berdesis, kedua-duanya masih muda. Umur mereka tentu tidak bertaut banyak. Ibu. Sekarang aku akan pergi. Aku harus mencari Raden Ajeng Riri Suwari sampai ketemu. Aku sangat malu bahwa di hadapan Raden Ayu Reksa Yuda aku adalah seorang anak muda yang lemah. Karena itu, maka aku harus berhasil menemukan Raden Ajeng Riri Suwari. Kenapa harus kau yang mencarinya, nger? Aku tidak tahu ibu. Mungkin demikian Raden Ayu Reksa Yuda itu melihat aku di Kadipaten, dengan serta merta saja ia memberikan perintah. Ayah sudah berusaha mencegahnya, tetapi aku akan tetap berangkat. Jika ayahmu sudah berusaha mencegahmu, kenapa kau harus berangkat juga, Suratama? Aku mempunyai harga diri ibu, meskipun barangkali benar aku adalah seorang anak muda yang lemah. Tetapi keadaan tentu menjadi semakin gawat. Aku akan berhali-hali. Para prajurit lentu berkeliaran di mana-mana. Jika terjadi salah paham Suratama, maka kau akan mengalami kesulitan. Aku akan berhati-hati ibu. Aku mengenal lingkungan ini seperti aku mengenali ruang-ruang di dalam rumahku. Aku akan dapat mencari jalan terbaik tanpa bertemu dengan seorang prajurit pun. Nyitumengbung Jaya Taruna tidak dapat mencegahnya. Suratama pun kemudian minta diri untuk mencari Raden Ajeng Ririsuari. Nyitumengbung Jaya Taruna melepasnya di pintu peringgitan dengan matu yang masah. Sebenarnya ia tidak kerelah melepaskan anaknya pergi. Tetapi seperti juga ayahnya, Nyitumengbung mengenal sifat dan tabiat anak laki-lakinya. Demikianlah, maka Suratama pun segera meninggalkan rumahnya. Dengan cepat Suratama menyelinap di antara gelapnya lorong-lorong sempit, sehingga tidak seorang prajurit pun yang ditemuinya. Namun Suratama pun berpendapat bahwa Raden Ajeng Ririsuari tentu sudah berada di luar dinding kota. Aku akan mencarinya keluar. Jika ia masih berada di dalam, maka esok para prajurit akan dapat menemukannya. Tetapi Suratama tahu bahwa semua pintu gerbang tentu sudah ditutup. Karena itu, maka ia pun akan mencari jalan untuk dapat meloncati dinding alau menyelinap lewat regol butulan. Namun agaknya semua pintu gerbang dan pintu butulan telah dijaga oleh para prajurit, sehingga sulit bagi Suratama untuk dapat menembus penjagaan itu. Sedangkan untuk berterus terang bahwa ia mendapat perintah untuk mencari Ririsuari, agaknya sulit untuk dipercaya. Sebenarnya ada juga niatnya untuk dengan sengaja menemui para prajurit yang bertugas di regol. Jika mereka tidak percaya dan menahannya, justru kebetulan ia mempunyai alasan yang sangat kuat untuk tidak pergi mencari Raden Ajeng Ririsuari. Tetapi harga diri Suratama tidak mengizinkannya. Dengan demikian Suratama justru mencari jalan untuk dapat keluar dari dinding kota. Akhirnya Suratama mendapatkan sebatang pohon yang tinggi, yang dahannya menyelang sampai di atas dinding. Dengan hati-hati, Suratama memanjat pohon itu. Dengan hati-hati pula ia meniti dahan yang menyelang sampai ke bibir dinding kota. Namun Suratama itu terhenti. Justru di atas jalan itu. Ia melihat lima orang prajurit peronda lewat dengan memanggul tombak pendek di bahunya. Suratama tidak berani bergerak. Jika segerumbul daun pada pohon itu bergetar, sedangkan yang lain tidak, maka tentu akan menarik perhatian para peronda itu. Mereka akan menengadahkan wajah mereka dan melihatnya bertengger di atas dahan. Dalam keadaan yang gawat, mungkin saja para prajurit itu mengambil tindakan yang keras, langsung melontarkan tombak itu ke arahnya. Demikian para prajurit yang meronda itu lewat. Maka Suratama pun menarik nafas panjang. Sejenak kemudian Suratama pun bergeser maju. Kemudian, dengan sigapnya anak muda ilu meloncat keluar dinding kota. Sejenak kemudian, maka Suratama itu pun telah ditelan kegelapan. Pada waktu yang hampir bersamaan, pada saat Suratama minta diri kepada ibunya. Nyitu menggung reksabawa masih duduk dengan gelisah. Ia tidak tahu perkembangan keadaan yang terjadi di Kadipaten. Namun lamat-lamat ia mendengar kentongan dalam irama titir. Sejak itu menggung reksabawa meninggalkan rumah untuk menghadap Kang Jeng Adipati, maka ia selalu merasa cemas dan gelisah. Apalagi setelah terdengar suara kentongan dengan irama titir. Sebagai istri seorang prajurit, sebenarnya Nyitu menggung sudah terbiasa ditinggal untuk menjalankan tugas. Bahkan tugas kemedan perang sekalipun dengan segala macam kemungkinannya. Namun rasa-rasanya ia tidak menjadi sangat gelisah seperti malam itu. Dalam kegelisahannya, tiba-tiba saja Nyitu menggung itu mendengar pintu diketuk dari luar. Perlahan-lahan. Namun jelas bagi Kitu menggung reksabawa. Di malam yang sepi, suara ketukan yang hanya perlahan-lahan itu sempat mengejutkannya. Ketika ketukan itu terdengar sekali lagi, maka Nyitu menggung bangkit berdiri. Ia berharap Kitu menggung reksabawa pulang. Tetapi ketukan pintu itu bukan irama ketukan pintu Kitu menggung reksabawa. Siapa di luar bertanya Nyitu menggung reksabawa? Kami berdua, ibu. Raga jati dan raga jaya. Raga jati dan raga jaya? Ya, ibu. Nyitu menggung reksabawa pun segera dapat mengenali suara anak-anaknya. Karena itu, maka ia pun segera bangkit berdiri dan berlari ke pintu. Demikian pintu terbuka, maka dua orang anak muda berdiri di belakang pintu sambil berdesis ibu. Kau nger. Kau berdua. Marilah. Masuklah. Keduanya pun segera melangkah masuk. Pintu pun segera ditutup kembali. Nyitu menggung memeluk kedua orang anaknya berganti-ganti. Terasa hangatnya titik-titik air metu ibunya. Raga jati dan raga jaya dapat mengerti, kenapa ibunya menyambut mereka tidak seperti biasanya. Biasanya ibunya tak pernah menyambut mereka pada saat-saat mereka pulang dengan metu yang hasah. Ibunya yang tegar itu selalu menyambut mereka dengan tersenyum serta wajah yang cerah. Ibunya tidak pernah menunjukkan gejolak perasaannya dalam keadaan apapun. Tetapi malam ini ibunya menyambutnya dengan mata yang basah. Marilah, nger. Duduklah. Kedua orang anak muda itu pun segera duduk. Raga jati, yang tertua di antara mereka berdua itu pun segera bertanya, apa yang telah terjadi di rumah ini ibu. Ayahmu dipanggil menghadap Kang Jeng Adipati, nger. Aku tahu, keadaan menjadi gawat. Tetapi aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya dengan ayahmu. Siapakah yang datang memanggil ayah ke rumah ini? Dua orang prajurit nger. Itu yang aku lihat. Apakah pesan ayah pada saat ayah berangkat? Ibu bertanya raga jaya. Ayahmu hanya berpesan agar aku berhati-hati. Agaknya sesuatu telah terjadi, ibu. Kebetulan sekali, bahwa kalian berdua pulang malam ini, nger. Guru memberitahukan, bahwa agaknya akan terjadi gejolak dekadipatan ini. Guru memberitahukan kepada kami, bahwa Raden Tumenggung Reksa Yuda telah terbunuh. Kemudian tersiar desas desus bahwa Kang Jeng Adipati sendirilah yang memang berniat membunuh Raden Tumenggung Reksa Yuda. Kang Jeng Adipati telah berpura-pura mengampuninya dan memberinya kesempatan pulang. Namun semuanya itu hanya jebakan saja. Bahkan Kang Jeng Adipati telah memberikan salah satu pusakannya untuk membunuh Raden Tumenggung, justru untuk menghindarkan kecurigaan orang, bahwa Kang Jeng Adipati sendirilah yang sebenarnya telah merencanakan semuanya itu. Sementara juru gedong di bangsal pusaka tiba-tiba telah hilang. Agaknya banyak juga yang diketahui oleh guru kalian nger. Ya ibu, guru sengaja mencari keterangan tentang peristiwa yang akan dapat memancing persoalan itu, ibu sahut ragah jati. Ya, persoalannya memang dapat menjadi gawat. Bahkan Raden Ayur Reksa Yuda dan Paman Mujayataruna sudah berniat untuk membuka sikap mereka menentang Kang Jeng Adipati. Ya, bukan sekedar berniat, ibu. Tetapi pemberontakan itu sudah berlangsung. Apa katamu? Ketika aku memasuki pintu gerbang kota, kota ini belum menjadi kota tertutup ibu. Tetapi aku melihat kesibukan yang luar biasa. Para prajurit hilir mudik. Bahkan nampaknya permusuhan sudah terjadi. Ada beberapa pertempuran yang tidak jelas telah terjadi di sekitar Kadipaten. Yang terjadi itu telah menarik perhatian kami, sehingga kami dengan menyelinap di lorong-lorong sempit berusaha mendekati Kadipaten. Kami melihat bahwa Kadipaten telah diserang oleh sekelompok prajurit. Kami langsung menghubungkannya dengan keterangan guru, sehingga kami berkesimpulan, bahwa Pamantu Mengbung Jaya Taruna dan Raden Ayur Reksa Yuda sudah dengan terang-terangan memberontak. Kau melihatnya, nger? Ya, ibu. Aku melihat pasukan pemberontak telah memasuki dalam Kadipaten. Lalu bagaimana dengan Kang Jeng Adipati dan ayahmu, nger? Aku tidak tahu, apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi seorang prajurit yang berhasil lolos dari kepungan para pemberontak, meskipun ia sudah terluka, memberitahukan kepadaku bahwa Kang Jeng Adipati dan ayah berhasil meloloskan diri. Apakah prajurit itu dapat dipercaya? Mungkin ia tidak berkata sebenarnya nger, karena prajurit itu tentu tidak dapat mempercayai setiap orang yang ditemuinya. Apalagi dalam keadaan yang gawat ini. Prajurit itu mengenal kami, ibu. Kami memang sudah kenal sejak lama dengan prajurit itu. Ia tahu, bahwa kami berdua adalah putra kitu menggung Reksa Bawa. Syukurlah nger. Jika begitu, sebaiknya kau cari ayahmu. Kemana kami harus mencarinya, ibu? Mungkin ayahmu sudah meninggalkan kota bersama Kang Jeng Adipati. Kota telah tertutup sekarang ibu. Tetapi mungkin ayahmu telah keluar pintu gerbang sebelum kota ini ditutup. Jika Kang Jeng Adipati berhasil lolos dari Kadipaten, maka Kang Jeng Adipati tentu akan segera pergi keluar kota. Kang Jeng Adipati tentu sadar, bahwa pintu gerbang kota akan segera ditutup dan para pemberontak akan mengaduk seluruh kota untuk mencarinya. Menurut perhitunganku, ayahmu tentu bersama Kang Jeng Adipati. Ya, ibu. Prajurit yang berhasil lepas dari kepungan itu juga melihat bahwa ayah bersama Kang Jeng Adipati. Nah, nger. Karilah ayahmu. Sebaiknya kau pergi keluar kota. Pintu gerbang terdekat dari dalam Kadipaten adalah pintu gerbang utara. Kang Jeng Adipati dan ayahmu agaknya telah keluar lewat pintu gerbang terdekat itu. Lalu kemana? Setelah kau keluar pintu gerbang, mudah-mudahan kau mendapatkan firasat, kemana ayahmu itu pergi. Tetapi bagaimana dengan ibu? Tinggalkan aku sendiri di rumah, nger. Tidak akan terjadi apa-apa dengan aku. Tetapi mungkin saja orang-orang yang sedang marah itu mengarahkan kemarahannya kepada ibu, karena mereka gagal menemukan ayah. Tidak. Aku seorang perempuan. Mereka tidak akan mengusik aku di rumah. Raja Pati dan Raga Jaya pun termangu-mangu sejenak. Namun Raga Jati pun kemudian berkata, Baiklah, ibu. Aku akan mencari ayah. Tetapi sebaiknya ibu tidak keluar dari rumah. Tutup pintu rapat-rapat dan jangan terpancing apapun yang ada di luar. Biarlah para pembantu menemani ibu di ruang dalam. Baik, nger. Aku akan memanggil mereka. Raga Jati dan Raga Jaya pun kemudian minta diri kepada ibunya. Diusapnya kepala kedua anak muda itu sambil berkata hati-hati, nger. Keadaan menjadi sangat gawat. Ya ibu. Semua orang akan menjadi saling mencurigai. Karena itu, berusahalah untuk tidak bertemu dengan siapapun juga. Kau tidak tahu, apakah orang yang kau temui itu berpihak kepada Kang Jeng Adipati atau berpihak kepada Raden Ayureksayuda. Baik, ibu. Sekarang kami akan mohon diri. Kami akan mencari ayah. Kedua orang anak muda itu pun mencium tangan ibunya sebelum mereka keluar dari pintu butulan dan menghilang ke dalam kegelapan. Demikianlah Raga Jati dan Raga Jaya itu menyelinap di lorong-lorong sempit. Mereka berdua pun mengenali seluruh kota seperti mereka mengenal rumah mereka sendiri. Sejak masa kecil dan apalagi menjelang remaja, keduanya sering bermain bersama kawan-kawan mereka kemana-mana menjelajahi semua jalan dan lorong-lorong sampai lorong terkecil di dalam kota. Karena itu, maka keduanya pun tidak terlalu sulit untuk melintas mencapai dinding kota. Apa yang harus kita lakukan sekarang bertanya Raga Jaya? Kita cari tangga. Hampir di semua rumah mempunyai tangga bambu. Namun mereka harus segera menyelinap ketika mereka melihat beberapa orang prajurit yang sedang meronda berkeliling. Mereka menyusuri jalan di sepanjang dinding kota di bagian dalam. Namun demikian mereka lewat, maka Raga Jati dan Raga Jaya itu pun lelah mengusung sebuah tangga bambu yang mereka ambil dari halaman rumah sebelah. Dengan cepat mereka menyandarkan tangga yang panjang itu di dinding kota. Dengan cepat pula mereka memanjat naik. Kita bawa tangga itu keluar, agar tidak meninggalkan jejak berkata Raga Jati. Berat kakang. Kita tarik saja ke atas, kemudian ujungnya kita turunkan keluar. Keduanya pun melakukannya dengan cepat, sehingga sebelum peronda berikutnya lewat, tangga itu pun telah hilang di balik dinding. Kedua anak muda itu masih sempat membawa tangga itu menjauh dan meninggalkannya di tengah-tengah bulak panjang. Ketika keduanya akan melanjutkan perjalanan, keduanya terkejut. Seorang laki-laki yang sedang menitip pematang, agaknya sengaja mendekati mereka. Kisanak. Kisanak panggil orang itu. Raga Jati dan Raga Jaya termangu-mangu sejenak. Namun keduanya tidak terlalu mencemaskan orang itu. Kecuali ia hanya sendiri, agaknya orang itu adalah seorang petani yang sedang mengairi sawahnya. Kisanak orang itu terengah-engah ketika ia meloncati parit di pinggir jalan, apa yang sebenarnya telah terjadi di belakang pintu gerbang kota? Kenapa kau bertanya seperti itu Kisanak? Aku mendengar suara kentongan dengan irama liur. Namun suara itu pun kemudian telah menghilang. Tetapi kemudian aku melihat dua orang bersenjata melintasi jalan ini dengan tergesa-gesa. Dua orang? Ya. Dua orang dengan membawa tombak. Tetapi beberapa saat kemudian, belum terlalu lama, sekelompok orang telah melintas dengan tergesa-gesa pula. Mereka juga bersenjata. Raga Jati dan Raga Jaya termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Raga Jati pun menjawab, telah terjadi sedikit huru hara. Mudah-mudahan akan segera dapat diselesaikan. Huru hara apa? Aku juga belum jelas. Sekarang kalian berdua akan pergi kemana? Keduanya termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Raga Jati pun menjawab, kami hanya ingin menjauhi huru hara itu. Kami tidak mau terlibat dalam ontran-ontran yang terjadi. Tetapi bagaimana dengan orang-orang bersenjata itu tadi? Aku tidak melihat. Mudah-mudahan mereka tidak mengganggu kisanak serta sanak kadang lainnya. Ya, kami adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Yang kami tahu adalah menggarap sawah dan ladang. Tenanglah kisanak. Menurut dugaanku, tidak akan terjadi apa-apa dengan kisanak dan para petani yang lain. Orang itu mengangguk-angguk. Raga Jati dan Raga Jaya pun kemudian minta diri. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Juga tergesa-gesa seperti orang-orang yang pernah lewat di jalan itu sebelumnya. Siapakah mereka yang lewat dengan tergesa-gesa itu menurut kakang bertanya Raga Jaya. Raga Jati termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, bagaimana menurut pendapatmu? Aku menduga, dua orang yang terdahulu itu adalah Kang Jeng Adipati dan ayah. Kemudian sekelompok pengikut pamantu Mengbung Jaya Taruna berusaha memburunya. Begitu? Ya, aku juga berpendapat demikian. Karena itu, marilah. Kita berjalan lebih cepat lagi. Mudah-mudahan kita dapat menemukan ayah. Akan lebih baik jika ayah itu bersama Kang Jeng Adipati. Kedua anak muda itu pun segera mempercepat langkah mereka. Meskipun mereka masih belum yakin benar, tetapi mereka menduga bahwa kedua orang yang terdahulu itu adalah ayah mereka yang menyertai Kang Jeng Adipati yang lolos dari tangan Kitu Mengbung Jaya Taruna dan Raden Ayureksayuda. Bahkan jika mereka berada di bulak panjang, mereka pun berlari-lari kecil. Mereka tidak ingin menemukan ayah mereka serta Kang Jeng Adipati setelah terlambat. Dalam pada itu, ternyata seperti yang diduga oleh Raga Jati dan Raga Jaya, kedua orang yang lewat seperti yang dikatakan oleh petani itu adalah Kang Jeng Adipati dan Kitu Mengung Reksa Bawa. Keduanya dengan tergesa-gesa berjalan menjauhi pintu gerbang kota. Ketika mereka merasa bahwa perjalanan mereka sudah menjadi semakin jauh, maka Kang Jeng Adipati itu pun berhenti sambil berkata, Kita beristirahat sebentar, Kak Kang Tumenggung. Jika Kang Jeng masih belum merasa sangat letih, sebaiknya kita berjalan terus Kang Jeng. Aku memang belum letih sekali. Tetapi kau terluka, Kak Kang. Mungkin Kak Kang mempunyai obat yang dapat membantu memampatkan darah itu, Kak Kang. Nanti, jika kita sudah mapan, kita akan mencari obat terbaik. Aku tidak apa-apa, Kang Jeng. Luka ini hanyalah segores kecil. Tetapi rasa-rasanya aku merasakan, darah telah meleleh dari luka itu. Hanya sedikit sekali, Kang Jeng. Tetapi sebaiknya kau obati lukamu jika kau membawanya. Aku sendiri dalam keadaan tergesa-gesa, sehingga aku tidak membawa obat apapun juga. Nanti saja, Kang Jeng. Marilah kita meneruskan perjalanan. Kemana, Kak Kang? Kita memang belum merencanakannya, Kang Jeng. Tetapi untuk sementara, asal kita berjalan menjauhi Kadipaten. Nanti, kita akan memikirkannya lagi, kemana kita akan pergi. Tetapi sebelum keduanya beranjak pergi, maka mereka melihat beberapa orang berlari-lari kecil menyusul mereka. Kang Jeng dan sis Kitu menggung reksa bahwa kita harus bersiap menghadapi mereka. Kang Jeng Adipati menarik nafas panjang. Katanya, baiklah. Bukankah kita prajurit? Ya, Kang Jeng. Kita adalah prajurit. Sejenak kemudian, maka sekelompok prajurit telah menyusul Kang Jeng Adipati dan Kitu menggung reksa bahwa. Sementara Kitu menggung pun berkata, jika perlu, kita berusaha untuk melepaskan diri dari mereka Kang Jeng. Jangan terikat pada sikap seorang prajurit yang pantang meninggalkan Medan. Tugas Kang Jeng masih belum selesai. Adalah kewajiban Kang Jeng menyelesaikan tugas itu. Kang Jeng Adipati tidak menjawab. Namun tombaknya telah merunduk. Ternyata dugaan kita benar berkata pemimpin dari sekelompok prajurit itu, Kang Jeng Adipati akan melarikan diri kemana. Seperti yang kau lihat, aku tidak melarikan diri kemana-mana. Ki lurah kertadangsa desis Kitu menggung reksa bahwa. Ya, Kitu menggung. Bukankah Kitu menggung mengenal aku? Aku adalah lurah kertadangsa yang mendapat kepercayaan dari Kitu menggung Jaya Taruna untuk menangkap Kang Jeng Adipati dan membawanya kembali ke dalam kadipaten bersama Kitu menggung reksa bahwa dan Raden Ajeng Riri Suari. Sebaiknya kau kembali dan mengatakan kepada Kitu menggung Jaya Taruna, bahwa kau tidak dapat menemukan kami. Kitu menggung akan minta kami melindungi Kitu menggung. Tidak. Lalu kenapa Kitu menggung minta aku kembali kepada Kitu menggung Jaya Taruna dan mengatakan bahwa kami tidak menemukan Kitu menggung dan Kang Jeng Adipati. Kitu menggung reksa bawa. Perintah Kitu menggung Jaya Taruna dan Raden Ayu reksa yudha tegas. Bawa Kang Jeng Adipati dan Kitu menggung reksa bawa kembali. Hidup atau mati. Kecuali Raden Ajeng Riri Suari. Kami harus membawanya kembali hidup-hidup. Kilurah Kertadangsa. Jika aku mengatakan agar kau kembali kepada Kitu menggung Jaya Taruna itu adalah karena kami masih menyayangkan nyawamu. Wajah Kilurah Kertadangsa menjadi merah. Katanya, dalam keadaan yang terjepit, kau masih menyombongkan diri, Kitu menggung. Bukankah Kitu menggung kenal aku, lurah Kertadangsa? Aku adalah seorang lurah prajurit yang sudah diakui memiliki kelebihan dari para lurah prajurit yang sudah diangkat menjadi seorang rangga. Dan bahkan sudah menjadi seorang tumenggung. Sayang, pada masa remajaku, aku tidak ada yang mengajari membaca dan menulis. Kerjaku tidak lebih dari bertelahi. Tetapi ternyata ada artinya pula sekarang. Karena akulah yang akan dapat menangkap Adipati Sendang Arum yang telah berbuat curang, membunuh saudaranya sendiri karena menginginkan istrinya. Apa katamu tiba-tiba saja Kang Jeng Adipati memotong? Sudahlah. Jangan dengarkan Kang Jeng Kitu menggung reksa bawalah yang menyaut. Lalu katanya, Kertadangsa, kau pergi atau mati? Bukan kau yang akan membunuh kami, tetapi kamilah yang akan membunuhmu. Persetan dengan celotahmu geram kilurah Kertadangsa. Lalu katanya kepada para prajurit yang dibawanya, kepung mereka. Jangan sampai lolos. Jika mereka tidak mau menyerah, kita akan habisi mereka. Demikianlah, maka para prajurit yang berada di bawah perin laki lurah Kertadangsa itu pun segera memencar. Mereka pun telah mengepung Kang Jeng Adipati serta Kitu menggung reksa bawah. Sekali lagi aku peringatkan, Kang Jeng. Menyerah sajalah. Kang Jeng akan kami bawa ke dalam Kadipatan untuk diadili. Siapakah yang akan mengadili aku bertanya Kang Jeng Adipati. Kitu menggung jaya Taruna dan Raden Ayu Reksa Yuda. Apakah menurut pendapatmu mereka berhak mengadili aku? Ya. Sekarang kekuasaan sudah berada di tangan mereka. Kau akui kekuasaan mereka bertanya Kitu menggung reksa bawah. Ya. Kami bukan penjilat seperti kau Kitu menggung reksa bawah. Tetapi sayang, bahwa tempatmu bergantung sekarang sudah runtuh. Kerta dangsa sahut reksa bawah, jika aku tidak sempat membunuhmu sekarang, maka jika kami kembali ke dalam Kadipatan, maka kau akan digantung di alun-alun. Kerta dangsa itu tertawa. Lalu katanya, marilah anak-anak. Tangkap mereka berdua atau bunuh mereka. Para prajurit itu pun segera bergerak. Namun sebelum mereka mulai, maka tombak Kitu menggung reksa bawah sudah terayun mendatar. Dua orang terlempar dengan luka di dada. Sementara seorang lagi, yang sempat menangkis dengan pedangnya, justru pedangnya itu telah terlempar dari tangannya. Sementara itu seorang yang meloncat dengan garangnya sambil mengayunkan pedangnya ke leher Kang Jeng Adipati, justru lelah berteriak nyaring. Pedangnya sama sekali tidak menyentuh tubuh Kang Jeng Adipati yang merendah. Namun justru ujung tombak Kang Jeng Adipati telah mengunjam di dadanya langsung menyentuh jantung. Demikian Kang Jeng Adipati menarik tombaknya, prajurit itu pun segera reboh di tanah. Beberapa orang prajurit yang lain pun tertegun sejenak. Namun terdengar kilurah kerta dangsa berteriak, hati-hati. Mereka adalah orang-orang yang licik, yang memanfaatkan kelengahan kita. Hampir saja tombak Kitu Menggung Reksa Bawa menyambar mulut kilurah kerta dangsa. Untunglah bahwa kilurah sempat meloncat surut. Ketika Kitu Menggung akan memburunya, seorang prajurit justru meloncat menyerangnya, sehingga Kitu Menggung Reksa Bawa harus menghindarinya. Demikianlah sejenak kemudian, pertempuran pun menjadi semakin sengit. Kang Jeng Adipati dan Kitu Menggung Reksa Bawa harus berloncaran dengan cepat menghindari serangan-serangan yang datang dari segala penjuru. Tetapi Kang Jeng Adipati dan Kitu Menggung Reksa Bawa adalah prajurit-prajurit Linui. Karena itu, maka dihadapinya sekelompok prajurit itu dengan tegarnya. Tombak mereka berputaran, menyambar-nyambar. Sekali-sekali terjadi benturan dengan senjata para prajurit yang mengeroyuknya. Namun tangan-tangan para prajurit itulah yang menjadi pedih. Bahkan setiap kali terdengar seorang di antara mereka yang mengaduh kesakitan jika ujung tombak Kang Jeng Adipati atau Kitu Menggung Reksa Bawa menggores salah seorang dari mereka. Kilurah Kertadangsa menjadi semakin marah ketika seorang lagi prajuritnya terpelanting jatuh. Ujung tombak Kang Jeng Adipati telah mengoyak perut prajurit itu. Cepat, selesaikan, jangan ragu-ragu. Bunuh mereka berdua. Kilurah Kertadangsa sendiri telah langsung melibatkan diri. Ia memang seorang lurah prajurit pilihan. Karena itu, maka Kilurah Kertadangsa bersama para prajuritnya mampu menggoyahkan pertahanan Kang Jeng Adipati Sri Aki Tumeng Gung Reksa Bawa. Sebenarnya lah, para prajurit yang jumlahnya berlipat ganda itu, mampu semakin mendesak Kang Jeng Adipati dan Kitu Menggung Reksa Bawa. Meskipun mereka belum berhasil memisahkan keduanya yang bertempur berpasangan, namun Kilurah Kertadangsa mampu mendesak Kang Jeng Adipati dan Kitu Menggung Reksa Bawa. Semakin lama, Kang Jeng Adipati dan Kitu Menggung Reksa Bawa menjadi semakin mengalami kesulitan. Para prajurit itu telah menyerang mereka sejadi-jadinya. Mereka tidak memberi peluang lagi kepada Kang Jeng Adipati dan Kitu Menggung untuk mengembangkan serangan-serangan mereka, karena jumlah mereka yang terlalu banyak dibandingkan dengan hanya dua orang. Kitu Menggung Reksa Bawa bergeser surut sambil berdasah tertahan ketika pundaknya tersentuh ujung pedang, sehingga darah pun mulai mengembun. Namun dalam pada itu, Kang Jeng Adipati pun terkejut ketika ujung tombak dari salah seorang prajurit itu sempat mematuk pinggangnya. Kalian telah terluka teriaki lurah Kertadangsa. Ya jawab Kang Jeng Adipati jujur, tetapi luka itu tidak mempengaruhi tenaga dan ilmu ku. Omong kosong bentak Kertadangsa, setiap luka tentu berpengaruh. Apalagi jika luka itu berdarah. Semakin banyak darah yang mengalir, maka tenaga seseorang akan menjadi semakin lemah. Kau tentu tahu akibatnya. Tetapi sebelum tenagaku terkuras habis karena darahku mengalir dari luka-luka, maka kalian telah mati. Kilurah Kertadangsa tertawa berkelanjangan. Sebenarnya lah bahwa Kang Jeng Adipati dan Kitu Menggung Reksa Bawa sudah menjadi semakin terdesak. Tidak hanya segores luka yang telah mengoyak pakaian dan kulit Kang Jeng Adipati. Tetapi punggungnya telah terluka pula. Lengannya dan pahanya. Demikian pula Kitu Menggung Reksa Bawa. Meskipun demikian, keduanya pun masih bertempur dengan garangnya. Bahkan ketika perasaan pedih semakin terasa menggigil, maka keduanya justru bertempur semakin sengit. Dalam keadaan terluka, Kang Jeng Adipati dan Kitu Menggung Reksa Bawa masih sempat melemparkan dua orang lawan mereka. Dada mereka telah terkoyak oleh ujung-ujung tomba Kang Jeng Adipati dan Kitu Menggung Reksa Bawa. Tetapi musuh terlalu banyak. Sehingga ketika dua orang terlempar, maka yang lain pun telah mendesaknya dengan ujung-ujung senjata teracu. Ketika darah Kang Jeng Adipati dan Kitu Menggung Reksa Bawa semakin banyak menitik, maka rasa-rasanya tenaga mereka memang menjadi semakin menyusut. Sementara itu, lawan masih saja menyerang seperti badai. Dalam keadaan yang sulit, maka Kitu Menggung Reksa Bawa berniat untuk meninggalkan arna pertempuran mumpung mereka masih mampu melawan. Mereka akan dapat lari sambil mempertahankan diri dari serangan-serangan orang yang mengejarnya itu. Tetapi nampaknya Kilurah Kertadangsa yang mempunyai pengalaman yang luas itu dapat menduga, bahwa keduanya akan bertempur sambil menghindar. Karena itu, maka Kilurah itu pun berteriak, kepung mereka rapat-rapat. Jangan biarkan mereka melarikan diri dari medan. Para prajurit itu semakin merapatkan kepungan mereka. Sambil menyerang mereka menutup segala kemungkinan bagi Kang Jeng Adipati serta Kitu Menggung Reksa Bawa untuk menyingkir. Tidak ada jalan keluar dari kepungan terdengar suara Kilurah Kertadangsa yang agak parau. Baik Kang Jeng Adipati maupun Kitu Menggung Reksa Bawa tidak menjawab. Tetapi mereka memang merasa benar-benar terjerat dalam sebuah kepungan yang rapat. Satu-satunya jalan untuk keluar dari kepungan adalah berusaha bersama-sama mengoyak kepungan itu. Menyerah sajalah. Kami akan membawa Kang Jeng Adipati dan Kitu Menggung ke dalam Kadipaten. Tetapi karena Kang Jeng Adipati dan Kitu Menggung sudah membunuh beberapa orang prajurit yang sedang bertugas, maka Kang Jeng Adipati dan Kitu Menggung akan kami ikat tangannya di belakang. Kemudian akan kami kalungkan tampar di leher untuk menuntun Kang Jeng Adipati dan Kitu Menggung, agar tidak membahayakan para prajurit. Setan kau Kertadangsa Geram Kitu Menggung, kau telah menghinakan kami. Kau telah merendahkan nama Kang Jeng Adipati. Kaulah yang akan dihukum mati. Kau akan digantung di alun-alun. Siapakah yang akan menggantung aku? Kalian berdua akan terikat dan akan kami darah seperti seekor binatang. Kau akan menyesali kesombonganmu. Kilurah Kertadangsa tertawa berkelanjangan. Cepat anak-anak, tangkap mereka. Kita akan memasang kendali dan menggiringnya ke Kadipaten. Kita bangunkan penghuni yang tinggal di pinggir jalan untuk melihat Kang Jeng Adipati dan Kitu Menggung yang terpercaya dikendarai seperti seekor kerbau yang akan dibawa ke tukang jagal. Namun tiba-tiba saja terdengar suara di kegelapan, bertahanlah Kang Jeng Adipati dan Kitu Menggung reksabawa. Kami akan segera bergabung. Suara itu telah mengejutkan mereka yang sedang bertempur. Karena itu, tanpa bersepakat lebih dahulu, pertempuran itu seakan-akan telah berhenti sesaat. Siapakah kau bertanya Kilurah Kertadangsa? Siapapun kami, maka kami akan berpihak kepada Kang Jeng Adipati. Persetan. Keluarlah jika kau memang seorang laki-laki. Tiba-tiba saja dari dalam kegelapan berloncatan dua bayangan dengan tangkasnya. Mereka melenting dan kemudian berputar di udara. Dengan lunak kaki-kaki mereka pun kemudian berjejak di tanah. Mudah-mudahan kami tidak terlambat, ayah berkata Raga Jati yang berdiri beberapa dari ayahnya. Raga Jati, kau akah itu? Ya ayah. Aku datang bersama Raga Jaya. Ini aku ayah desis Raga Jaya yang berdiri di belakang Kang Jeng Adipati. Siapakah mereka? Kakang Tumenggung bertanya Kang Jeng Adipati. Keduanya adalah anakku, Kang Jeng. Jika demikian, kenapa mererah tidak kau perintahkan untuk pergi dari tempat yang gawat ini? Hamba datang untuk membantu Kang Jeng Adipati serta ayah. Tempat ini sangat berbahaya, Kakang Tumenggung. Ki Tumenggung termangu-mangu sejenak. Ia memang menjadi ragu-ragu. Kedua anaknya masih belum berpengalaman menghadapi keadaan yang sangat keras seperti yang sedang terjadi. Namun keduanya telah berada di padepokan untuk berguru kepada seorang yang memiliki kelebihan. Dalam pada itu, maka Raga Jati pun berkata, Ayah, kami datang atas permintaan ibu untuk menyusul Kang Jeng Adipati dan ayah. Sekarang, kami berhasil menemukan Kang Jeng Adipati dan ayah di sini. Karena itu, jangan perintahkan kami pergi. Kami akan berusaha sejauh dapat kami lakukan untuk membantu Kang Jeng Adipati dan ayah. Tetapi tempat ini sangat berbahaya bagi kalian sahut Kang Jeng Adipati. Hamba mengerti Kang Jeng. Tetapi kami sudah bertekad untuk melibatkan diri. Persetan dengan anakmu Ki Tumenggung tiba-tiba saja kilurah kertadangsa berteriak, Ia sudah ada di sini. Ia tidak akan dapat pergi. Memang nasibmu sangat buruk, Ki Tumenggung. Kau dan anakmu akan mati bersama-sama di sini. Besok atau lusa istrimu pun akan mati. Meskipun Ki Tumenggung Jaya Taruna dan Raden Ayureksayudat tidak akan mengambil tindakan apa-apa terhadap istrimu, tetapi kematianmu dan kedua anakmu akan membuatnya menderita. Bahkan mungkin ia akan membunuh diri. Namun yang mengejutkan telah terjadi. Sebelum mulut kilurah kertadangsa terkatu perapat, maka Raga Jaya telah menarik pedangnya. Sambil meloncat dijulurkannya pedangnya ke arah jantung kertadangsa. Kilurah kertadangsa pun terkejut pula. Namun sebagai seorang yang berpengalaman, maka dengan gerak naluriah, ia masih sempat mengelakkan diri. Bahkan dengan cepat kilurah kertadangsa mengayunkan senjatanya untuk membalas menyerang. Raga Jaya meloncah mengambil jarak. Namun ketika ia siap untuk menyerang kilurah, maka ayahnya pun berkata, Biarlah aku hadapi lurah edan ini. Raga Jaya mengurungkan serangannya. Tetapi ia pun segera menghadapi para prajurit yang dengan serta merta bergeyak pula. Pertempuran pun telah menyala kembali. Tetapi Kang Jeng Adipati dan Kitu menggung reksa bahwa tidak hanya berdua. Mereka bertempur berempat bersama kedua anak muda yang telah ditempa di sebuah perguruan yang mapan. Sementara itu, beberapa orang prajurit sudah terbaring diam. Ada di antara mereka yang masih mengerang kesakitan. Tetapi prajurit itu sudah tidak dapat bangkit lagi. Sebenarnya lah bahwa kehadiran Raga Jati dan Raga Jaya telah merubah keseimbangan pertempuran. Kang Jeng Adipati dan Kitu menggung reksa bahwa yang memiliki ilmu yang tinggi, sedangkan Raga Jati dan Raga Jaya yang telah mendapat bekal yang lengkap dari sebuah perguruan yang mapan, telah mampu mengimbangi lawan-lawan mereka yang jumlahnya masih lebih banyak itu. Dalam pertempuran selanjutnya, ternyata Raga Jati dan Raga Jaya bertempur berpasangan. Mereka berdiri sebelah-menyebelah dari arah yang berbeda. Namun kadang-kadang Raga Jati dan Raga Jaya itu bergerak dengan cepat dalam satu putaran, sehingga kedua-duanya seolah-olah telah menjadi sesosok tubuh dengan empat tangan dan empat kaki serta dua wajah yang menghadap ke arah yang berbeda. Sehingga dengan demikian, maka beberapa orang yang bertempur melawan mereka menjadi bingung. Namun tiba-tiba dua orang di antara para prajurit itu terlempar keluar arna dengan narah yang mengucur dari lukanya. Dalam pada itu, Kang Jeng Adipati pun bertempur seperti banteng yang terluka. Beberapa orang prajurit yang mengepungnya, kadang-kadang harus berloncatan surut sehingga kepungan pun menjadi pecah. Tetapi semakin lama lawannya menjadi semakin sedikit. Bahkan Raga Jaya dan Raga Pati pun sudah hampir kehabisan lawan pula. Sehingga ketika Raga Jaya dan Raga Pati kemudian bergabung dengan Kang Jeng Adipati, maka para prajurit yang tersisa pun menjadi ragu-ragu. Yang masih bertempur dengan sengitnya adalah Ki Tumenggung Reksa Bawa melawan Ki Lurah Kertadangsa. Ki Lurah ingin menunjukkan bahwa ia memang seorang lurah prajurit yang terpercaya. Ia ingin menunjukkan bahwa meskipun ia bukan seorang Tumenggung, tetapi ia akan dapat mengalahkan dan bahkan membunuh Ki Tumenggung Reksa Bawa, kepercayaan Kang Jeng Adipati. Tetapi ternyata Ki Lurah Kertadangsa tidak dapat mengingkari kenyataan. Semakin lama Ki Lurah itu pun menjadi semakin terdesak. Jika semula ia selalu meneriakan kemenangan yang sudah di depan hidungnya setelah Ki Tumenggung itu terluka, maka kenyataan yang dihadapinya sudah berbeda. Ki Tumenggung tidak menjadi semakin lemah karena darahnya telah mengalir. Tetapi Ki Tumenggung seakan-akan justru menjadi semakin tegar. Bahkan Ki Lurah pun mulai tersentuh oleh hujung tombak Ki Tumenggung. Beberapa gores luka telah menganga di tubuhnya. Darah pun telah mengalir pula dari luka-lukanya. Ki Lurah Kertadangsa itu pun menggeram. Jika semula ia dapat bertempur bersama beberapa orang prajuritnya, maka semakin lama prajuritnya pun menjadi semakin menyusut, sehingga akhirnya tinggal beberapa orang yang sudah terluka yang masih mencoba untuk bertahan. Bahkan akhirnya, tidak seorang pun lagi yang masih bertempur melawan Kang Jeng Adipati serta kedua orang anak laki-laki Ki Tumenggung Reksabawa itu. Yang tinggal hanyalah Ki Lurah Kertadangsa yang bertempur melawan Ki Tumenggung Reksabawa. Ki Lurah. Dalam keadaan seperti ini, kau akan melihat kebenaran tataran kepangkatan serta jabatan yang telah ditetapkan di Kadipatan Sendang Arum. Aku tidak peduli, Ki Tumenggung. Sekarang saatnya aku membunuhmu. Tetapi Ki Tumenggung berkata selanjutnya, meskipun kau kerahkan semua ilmu dan aji kesaktian yang kau miliki, ternyata kau masih belum pantas untuk dinaikan pangkatmu. Kau masih terlalu canggung bertempur di arna pertempuran yang sebenarnya. Apalagi secara pribadi kau bukan apa-apa. Jika sekarang kau berhadapan dengan seorang Tumenggung, maka kau baru menyadari bahwa kau masih terlampau kecil untuk mendambakan kenaikan pangkat dan jabatan. Persetan Ki Tumenggung. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuh Kang Jeng Adipati dan kedua orang anakmu itu. Prajurit-prajuritmu sudah habis. Ada yang terbunuh. Ada yang terluka parah sehingga tidak dapat bangkit lagi. Ada yang terluka hanya ringan saja, tetapi sudah berputus asa dan menyerah. Aku akan membunuh mereka yang menjadi pengecut. Bagaimana kau dapat membunuh mereka jika kau sendiri akan mati? Jangan hanya membual Ki Tumenggung. Ki Tumenggung tidak menjawab. Namun serangan-serangannya datang membadai. Menyerahlah Kilurah Kertadangsa. Kau tidak mempunyai kesempatan lagi. Kilurah Kertadangsa tidak menjawab. Tetapi ia pun meloncat dengan garangnya. Senjatanya pun terayun mendatar menebas ke arah leher Ki Tumenggung. Namun Ki Tumenggung sempat merendah. Dengan tangkasnya Ki Tumenggung menjulurkan tombaknya ke arah dada. Terdengar Kilurah Kertadangsa itu berteriak memaki dengan kasarnya. Namun suaranya pun menjadi semakin lemah, sehingga akhirnya, suaranya yang menjadi parau itu tidak terdengar lagi. Ketika Ki Tumenggung reksa bawa menarik tombaknya, maka Kilurah Kertadangsa itu pun segera terjatuh dan terbaring di tanah. Nafasnya sudah tidak mengalir lagi di lubang hidungnya. Ki Tumenggung pun berdiri termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Ki Tumenggung itu berkata, Kang Jeng, agaknya pekerjaan kita di sini sudah selesai. Kang Jeng Adipati menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya kedua orang anak laki-laki Ki Tumenggung reksa bawa itu berganti-ganti. Dengan nada dalam Kang Jeng Adipati pun berkata, Aku mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua. Sudah menjadi kewajiban kami, Kang Jeng Sahut Raga Jati. Ayahmu memang memikul kewajiban sekarang ini. Tetapi sebenarnya kalian masih belum waktunya. Meskipun demikian, kalian telah menunjukkan pengabdian kalian. Yang terpenting bukan kepada aku, tetapi kepada Sendang Arum. Kami berdua ingin membantu ayah kami dalam tugas-tugasnya, Kang Jeng. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih Kang Jeng Adipati itu terdiam sejenak. Lalu katanya kepada Ki Tumenggung reksa bawa, Apa yang harus kita lakukan sekarang Kak Kang? Kita harus segera meninggalkan tempat ini sebelum yang lain datang, Kang Jeng. Bagaimana dengan mereka yang terbunuh? Apakah kita akan meninggalkan mereka begitu saja? Biarlah yang masih hidup mengurus kawan-kawannya yang sudah mati jawab Ki Tumenggung. Kita akan kemana? Kita akan pergi ke Kademangan Karangwaru. Kita akan membuat landasan perjuangan untuk menegakkan tatanan dan paugeran di Sendang Arum dari Karangwaru. Menurut pendapatku, Demang Karangwaru serta rakyat di sekitaria masih akan mendukung tegaknya kedudukan Kang Jeng Adipati. Baiklah, Kakang Tumenggung. Ki Tumenggung reksa bawa itu pun kemudian berkata kepada seorang prajurit yang terluka tetapi tidak terlalu parah, terserah kepadamu. Rawatlah kawan-kawanmu yang masih hidup dan yang sudah mati. Kami akan melanjutkan perjalanan ke Kademangan Karangwaru atau ke Kadipatan Majawarna, yang tentu akan mendukung perjuangan kami merebut kembali Kadipatan Sendang Arum dari tangan para pemerontak. Prajurit itu tidak menjawab. Sekali-sekali mulutnya masih menyeringai menahan pedih lukanya yang basah oleh keringat. Sejenak kemudian, maka Kang Jeng Adipati diiringi oleh. Ki Tumenggung reksa bawa serta kedua orang anak laki-lakinya telah meninggalkan tempat itu. Mereka mengikuti jalan panjang yang akan melewati padang perdu yang mengantarai bulak persawahan dengan hutan yang memanjang ke barat. Namun setelah mereka mendekati sebuah padukuhan di hadapan mereka, Ki Tumenggung reksa bawa pun berkata, Kita akan berbelok di sini Kang Jeng. Bukankah jalan ini menuju ke Kademangan Karangwaru? Bahkan jika kita akan pergi ke Kadipatan Majawarna, kita tidak akan pergi ke Karangwaru atau ke Majawarna. Tetapi tadi Kakang Tumenggung mengatakan, bahwa kita akan pergi ke Karangwaru atau ke Majawarna. Para prajurit yang masih bertahan hidup itu akan melaporkan tujuan kita. Mereka tentu akan menyusul kita ke Karangwaru. Jika para prajurit yang menyusul kita ke Karangwaru itu tidak menemukan kita, maka mereka tentu mengira kita sudah berada di Kadipatan Majawarna. Untuk memasuki Kadipatan yang besar dan kuat seperti Kadipatan Majawarna, Ki Tumenggung Jaya Taruna dan Raden Ayureksa bawa tentu akan berpikir 2-3 kali lagi. Lalu sekarang kita pergi ke mana? Ke hutan itu. Kita akan berhenti mengobati luka-luka kita sambil memikirkan arah perjalanan kita yang sebenarnya. Kang Jeng Adipati mengangguk-angguk. Beberapa saat kemudian mereka telah berada di hutan yang lebat. Sementara itu langit pun menjadi semakin terang. Cahaya fajar yang semburat merah sudah naik dan mewarnai langit. Di pinggir hutan yang lebat itu mereka berhenti. Ki Tumenggung mempunyai serbuk obat di dalam sebuah bumbung kecil yang dibawanya kemana-mana. Raga Jati dan Raga Jaya pun kemudian mengobati luka di tubuh Kang Jeng Adipati dan di tubuh ayahnya dengan serbuk yang dibawah ayahnya itu. Bahkan kemudian, Ki Tumenggung pun telah mengobati gorsan-gorsan senjata di tubuh kedua anaknya yang ternyata juga sudah terluka, meskipun tidak banyak mempengaruhinya. Setelah beristirahat sejenak, maka Ki Tumenggung itu pun kemudian berkata, Nah, sekarang kita sempat memikirkan, kita akan pergi kemana? Ada dua arah yang dapat kita tuju, Kang Jeng. Kepada pokan tempat kedua orang anakku ini berguru. Atau pergi ke lereng gunung, ke tempat tinggal Ki Ajar Anggara. Ki Ajar Anggara bekas mertua Kakang Tumenggung Reksa Yuda? Ya, Kang Jeng. Kenapa ke sana? Ki Ajar Anggara mempunyai wawasan yang sangat luas. Tetapi jika Ki Ajar Anggara juga menganggap bahwa aku telah membunuh bekas menantunya itu? Mudah-mudahan tidak, Kang Jeng. Ki Ajar Anggara adalah seorang yang bijaksana. Mempunyai pandangan yang luas dan ketajaman penalaran. Menurut pendapatku, Ki Ajar tidak akan dengan tergesa-gesa mengambil sikap. Kang Jeng Adipati mengangguk-angguk. Namun ia pun bertanya lagi, bagaimana dengan cucunya, anak laki-laki Kang Mas Tumenggung Reksa Yuda? Ki Ajar Anggara akan menjelaskannya kepadanya, Kang Jeng Adipati itu pun mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, kita akan pergi kepada pokan Ki Ajar Anggara. Demikianlah, setelah beristirahat beberapa saat, maka mereka berempat pun segera melanjutkan perjalanan. Perjalanan mereka masih jauh. Sementara itu, mereka harus berusaha menyemarkan dirinya. Sementara itu pakaian mereka terkoyak di mana-mana. Noda-noda darah pun telah melekat di baju dan kain panjang mereka, sehingga dengan demikian maka mereka tidak dapat mengambil jalan yang ramai. Ki Tumenggung pun telah membawa Kang Jeng Adipati serta kedua anaknya menempuh jalan pintas. Mereka menelusuri jalan-jalan setapak. Kemudian merayap di lereng-lereng pebukitan. Menuruni tebing-tebing yang tinggi dan berbatu padas. Dalam pada itu, maka para prajurit yang terluka, yang ditinggal oleh Kang Jeng Adipati dan Ki Tumenggung Reksa Bawa berusaha mencari bantuan. Ketika seorang petani lewat, maka seorang prajurit yang telah terluka segera memanggilnya, jangan takut. Aku minta bantuanmu. Ada apa Kisanak? Kemarilah. Petani itu termangu-mangu sejenak. Memang ada rasa takut dan waz-waz terhadap orang itu. Kau tinggal di mana bertanya prajurit yang terluka tidak terlalu parah itu. Di padukuhan sebelah, Kisanak. Tolong, panggilkan Ki Bekel di padukuhanmu. Atas nama Ki Lurah Kertadangsa. Pemimpin pasukan khusus sekarang ini. Kalian siapa bertanya seorang petani? Kami adalah prajurit dari Sendang Arum. Lihat pakaian kami dengan ciri-ciri keprajuritan. Prajurit Sendang Arum? Ya. Lalu, apakah yang sebenarnya terjadi di sini? Telah terjadi pemberontakan di Sendang Arum. Kami sedang memburu pemimpin pemberontak itu. Kami bertempur di sini. Tetapi jumlah para pemberontak terlalu banyak, sehingga kami mengalami kesulitan. Pimpinan kami. Ki Lurah Kertadangsa telah gugur di pertempuran ini. Petani itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun telah pergi ke padukuhan dengan tergesa-gesa. Ki Bekel dan Ki Jagabaya Padukuhan itu pun segera pergi ke bulak untuk melihat apa yang telah terjadi. Ternyata di bulak terdapat beberapa orang yang terluka dan bahkan terbunuh. Apa yang harus kami lakukan bertanya Ki Bekel. Perintahkan dua atau tiga orang berkuda pergi ke Kadipaten. Beritahukan, bahwa sekelompok prajurit telah bertempur melawan para pemberontak. Tetapi jumlah para pemberontak terlalu banyak, sehingga para prajurit telah menjadi korban. Baik, Ki Sanak. Aku akan memerintahkan dua orang berkuda pergi ke Kadipaten. Sementara dua orang anak muda pergi ke Kadipaten, maka orang-orang di padukuhan sebelah telah membantu mengumpulkan mereka yang terbunuh dan mereka yang terluka. Dengan pedati yang ada di padukuhan itu, maka para korban telah dibawa ke banjar padukuhan terdekat. Sayang, kami tidak tahu bahwa peristiwa ini telah terjadi. Jika saja aku tahu maka seisi padukuhan ini akan keluar dengan membawa senjata apa saja yang ada pada kami berkata seorang laki-laki yang janggutnya sudah mulai memutih. Peristiwanya terjadi begitu cepat. Ketika kami sedang lewat untuk memburu para pemberontak, tiba-tiba saja kami disergap oleh sekelompok pemberontak yang jumlahnya banyak sekali. Akhir dari pertempuran itu adalah seperti yang kalian lihat sekarang. Ki Bekel, para bebahu dan orang-orang padukuhan itu percaya. Namun dengan demikian, maka mereka mulai gelisah bahwa keadaan menjadi tidak aman lagi. Para berandal dari kelompok-kelompok penjahat akan segera bangkit lagi dari kehidupan yang sulit karena tindakan tegas dari para prajurit Sendang Arum. Namun tiba-tiba saja mereka menyaksikan, sepasukan prajurit telah dibantai oleh sekelompok pemberontak. Para pemberontak itu di belakang hari tentu tidak hanya memusatkan perhatian mereka untuk menggulingkan kedudukan Kang Jeng Adipati. Tetapi para perampok itu tentu akan sangat merugikan rakyat. Sebelum ada langkah-langkah yang diambil oleh para pemimpin di Sendang Arum, maka Ki Bekel pun telah mengambil sikap untuk menguburkan korban yang telah gugur. Sedangkan mereka yang terluka dikumpulkan di Banjar Padukuhan. Dalam pada itu, di padang perdu yang mementang di antara beberapa bukit-bukit kecil berbatu-batu padas, dua orang berjalan di jalan setapak yang berbatu-batu runcing. Seorang laki-laki muda menarik tangan seorang gadis sambil membentak, cepat. Kita harus pergi lebih jauh lagi. Aku letih sekali, kakang desis gadis yang berjalan tertatih-tatih. Kakinya terasa sakit sekali selain terasa sangat letih. Jika para pengikut Miranti sempat menyusul kita, maka kita akan ditangkapnya dan dibawa kembali ke Kadipaten. Kita akan menjadi pangawan ewan. Kita akan dipermalukan di hadapan orang banyak oleh Miranti. Tetapi aku letih sekali. Kita tidak boleh berhenti. Kita harus menyingkir semakin jauh. Namun akhirnya keduanya pun berhenti. Gadis yang letih itu langsung menjatuhkan dirinya. Di pijit-pijitnya kakinya serta di urutnya punggung telapak kakinya yang terasa sakit. Ketika anak muda yang membawanya itu kemudian duduk di sebelahnya maka gadis itu pun menarik nafas panjang. Tetapi sebelum ia berkata sesuatu, anak muda itu sudah germang, kita tidak boleh berhenti terlalu lama. Kita harus segera beranjak dari tempat ini. Ya, Kakang. Aku mengerti. Tetapi aku ingin beristirahat sebentar saja di sini. Anak muda itu tidak menyaut. Tetapi wajahnya nampak gelap. Dari sorot matanya, terpancar kegelisahan yang dalam. Kakang berkata gadis itu, aku ingin mengucapkan terima kasih. Kakang telah menyelamatkan aku dengan membawa aku keluar dari Taman Kadipaten yang kemudian ternyata telah diserang oleh para pemerontak. Laki-laki muda itu masih berdiam diri. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih. Kau tidak usah mengucapkan terima kasih kepada ku berkata laki-laki muda itu. Bukankah Kakang telah menyelamatkan aku? Siapa yang akan menyelamatkanmu? Aku membawamu pergi dari Kadipaten bukan karena aku ingin menyelamatkanmu. Tetapi aku tidak mau kau mati karena tangan orang lain. Kau harus mati karena tanganku sendiri. Kakang, apa artinya ini semua? Ayahandamu telah membunuh ayahku. Maka sekarang sampai pada gilirannya, aku membunuhmu. Kakang wajah gadis itu menjadi tegang. Jika aku berusaha membawamu keluar dari taman Kadipaten, aku memang tidak merelakan kau jatuh ke tangan Miranti. Aku tahu, Miranti sangat membencimu. Karena itu, jika kau jatuh ke tangannya maka nasibmu akan menjadi sangat buruk. Tetapi di tanganku nasibmu tidak akan menjadi lebih baik. Ayahmu dengan licik telah membunuh ayahku. Apapun caranya, tetapi yang terjadi itu telah membuat hatiku menjadi luka. Luka yang sangat dalam dan tidak mungkin diobati lagi. Kakang gadis itu, Ririswari, menjadi sangat cemas. Ia melihat kesungguhan di wajah jala wajah anak muda yang mengancamnya itu. Aku masih belum dapat menunjukkan bakti serta kesetiaanku kepada ayahku. Bahkan ketika kami berpisah sebelum ayah diasingkan, aku telah mengguncang hati ayah. Ternyata sakit hati ayah itu dibawanya sampai hari-harinya yang terakhir. Ketika ditawarkan kepadaku untuk ikut menjemput ayah dari pengasingan, aku tidak bersedia. Ternyata bahwa aku tidak pernah lagi bertemu dengan ayah. Kakang percaya bahwa ayahku yang telah membunuh ayahmu. Ya, selain panggraitaku serta perhitunganku yang panjang, disertai dengan bukti yang ada, maka ayahmu telah membunuh ayahku dengan cara yang sangat licik. Kakang. Seandainya tuduhan Kakang itu benar, bukankah bukan aku yang bersalah? Kau memang tidak bersalah. Tetapi aku tidak dapat membalas membunuh ayahmu karena ayahmu dikelilingi oleh para pengawalnya. Karena itu, aku akan membunuhmu. Kakang Riri Suwari bergeser surut. Tetapi jala wajah pun melangkah maju mendekatinya. Kita sekarang berada di tempat yang terbuka. Jauh dari pemukiman dan bahkan tempat ini jarang sekali didatangi orang. Karena itu, maka kau tidak akari dapat mengelak lagi. Tidak ada orang yang akan dapat menolongmu. Wajah Riri Suwari menjadi semakin tegang. Apalagi ketika kemudian jala wajah menarik kerisnya sambil berkata, Pandanglah jagad ini sepuas-puasmu untuk yang terakhir kalinya, Riri. Pandanglah langit serta awan putih yang mengalir ke utara. Sebentar lagi kau akan mati. Aku tidak mau orang lain membunuhmu. Tetapi aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Keringat dingin mengalir di seluruh tubuh Riri Suwari. Dipandanginya wajah jala wajah dengan tajamnya. Sedangkan tubuh gadis itu menjadi gemetar. Katakan pesanmu terakhir Riri. Atau pesanmu buat orang lain. Riri Suwari bergeser setapak surut. Namun tiba-tiba saja, seakan-akan begitu saja tumbuh di dalam dirinya, keberanian yang luar biasa. Tiba-tiba saja, Riri Suwari tidak lagi ketakutan melihat keris jala wajah yang bergetar. Bahkan Riri Suwari tidak merasa cemas lagi melihat geramnya wajah jala wajah. Bahkan kemudian Riri Suwari itu pun justru bergeser setapak maju. Dengan metu yang basah dan suara senda tetapi mantap, Riri Suwari pun berkata, Kakang, jika itu yang kau kehendaki, lakukanlah Kakang. Kalau kau ingin membunuhku sekarang, bunuhlah. Aku memang tidak dapat mengelak lagi. Aku tidak akan dapat lari. Aku juga tidak akan dapat minta tolong kepada siapapun. Tetapi seandainya itu dapat aku lakukan, aku memang tidak ingin lari. Aku tidak ingin minta tolong kepada siapapun, jika dengan kematianku kau akan mendapat kepuasan, maka lakukanlah. Bunuhlah aku. Aku akan merasa gembira di saat-saat akhir hayatku karena kematianku masih mempunyai arti bagimu. Cukup. Kakang, aku masih akan mengucapkan terima kasih kepadamu, bahwa baru sekarang kau akhiri hidupku. Tidak semalam di Taman Kadipaten, sehingga pagi ini aku masih sempat melihat matahari terbit. Diam. Jangan banyak bicara lagi. Sekarang tundukkan kepalamu. Tidak perlu kakang. Aku tidak perlu menundukkan wajahku. Aku tidak perlu memejamkan mataku. Aku ingin melihat kilatan kerismu saat kerismu menikam dadaku. Aku ingin melihat titik-titik darahku yang memancar dari lukaku sebelum aku menarik nafasku yang terakhir. Kakang, aku akan merelakan hidupku demi kepuasanmu. Diam. Bukankah kakang minta aku memberikan pesanku yang terakhir? Nah, selamat tinggal kakang. Kakang dapat mengatakan kepada Rarami Ranti bahwa aku telah mati di tangan kakang sendiri. Cukup. Cukup riris. Kakang. Jika kakang ingin melakukannya, lakukan sekarang. Aku sudah siap. Kau tidak takut. Riris. Tidak kakang. Bukankah jalan ini adalah jalan terbaik bagiku? Kakang telah memberikan arti bagi hidupku. Riris. Kenapa kau tidak menjadi ketakutan? Kenapa kau tidak gemetar dan rejongkok di hadapanku untuk minta diampuni? Kenapa aku harus takut menghadapi kematianku jika kematianku itu membahagiakanmu? Sudahlah kakang. Jangan membuat pertimbangan-pertimbangan lagi. Ayuhkan kerismu dan hunjamkan ke dadaku. Aku akan mati. Tubuhku akan terkapar di sini. Mungkin nanti atau besok, tubuhku akan menjadi makanan burung-burung pemakan bangkai. Tetapi nyawaku akan tersenyum bersamamu kakang. Aku akan ikut merasakan kebahagiaanmu. Diam. Diam. Kau jangan berbicara lagi. Riris teriak jala wajah. Riris terdiam. Tetapi ia masih saja menengadahkan dadanya. Tidak. Tidak berkata jala wajah kemudian aku tidak akan membunuhmu sekarang. Kematianmu sia-sia. Yang akan aku sakiti hatinya adalah Paman Adipati yang telah membunuh ayahku. Karena itu aku akan membunuhmu di hadapan Paman Adipati. Atau setidak-tidaknya Paman Adipati tahu bahwa aku telah membunuhmu. Jika aku bunuh kau sekarang, maka berita kematianmu itu tidak akan sampai ke telinga Paman Adipati. Ririswari mengerutkan dahinya. Kemudian ia pun berkata, Bukankah kakang dapat bercerita kepada ayah bahwa aku sudah mati? Bahkan tubuhku atau sisa-sisa tubuhku dan pakaian ku akan dapat diketemukan di sini? Ayah akan tahu bahwa aku sudah mati. Kakang dapat mengatakan kepada ayah bahwa kakang jala wajalah yang telah membunuhku. Tetapi itu tidak akan memberiku kepuasan tertinggi. Karena itu maka aku akan membawamu mencari Paman Adipati. Aku akan membunuh di hadapan Paman Adipati. Aku kira itu adalah kakang jala wajah terbaik untuk mendapatkan kepuasan tertinggi bagiku. Tetapi itu tidak perlu kakang. Tentu pada suatu saat ayah tahu bahwa aku sudah mati dibunuh oleh kakang jala wajah, putra Raden Tumenggung Wareda Reksa Yuda yang telah dibunuh oleh kakang jeng Adipati di sendang arum dengan kakang yang sangat licik. Ayah tentu dapat menghubungkan kedua peristiwa itu. Dendam yang menyala di hati kakang jala wajah, putra Raden Tumenggung Wareda Reksa Yuda itu. Tidak. Tidak. Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Tidak jala wajah berteriak-teriak sekeras-kerasnya. Suaranya menggutarkan udara dan mementur dinding-dinding hutan dan pegunungan. Gemanya terdengar bergelombang, susul menyusul. Ririswari termangu-mangu sejenak. Ketika jala wajah bergeser menjauh dan membelakanginya, maka Ririswari justru mendekatinya. Kakang. Kakang tidak apa-apa. Aku tidak dapat membunuhmu sekarang Riris. Tetapi aku akan membawamu kepada ayahmu. Aku akan membunuhmu di hadapan Paman Adipati untuk meyakinkan apakah Paman merasa terpukul oleh kematianmu atau tidak. Jangan kakang. Kau jangan membunuhku di hadapan ayahku. Kenapa? Mungkin kau tidak mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Tetapi akibat lain akan dapat terjadi. Ayah akan marah dan ayah akan bertindak terhadap kakang jala wajah. Meskipun kakang jala wajah dapat menjaring angin, tetapi kakang tidak akan dapat menghadapi ayah Anda. Baik ayah Anda seorang diri, apalagi dengan para pengawalnya. Aku tidak peduli. Kakang dapat membunuhku dengan care yang lebih aman. Sekarang. Kemudian kakang pergi ke padukuhan memberitahu orang-orang padukuhan. Pesan kepada mereka agar kematianku dapat didengar oleh kakang jeng Adipati, jika kakang jeng Adipati belum mati dibunuh oleh para pemerontak. Tidak. Biarlah aku berbuat menurut kemauanku sendiri. Kau jangan berbicara apa-apa lagi Riris. Teriakan jala wajah itu menggetarkan jantung Riris sehingga Ririswari pun berdiam diri. Namun tiba-tiba saja jala wajah itu meloncat menyambar pergelangan tangan Ririswari sambil berkata, kita harus berjalan lagi. Kita harus mengindari para pengikut Miranti dan Pamantu Menggung Jaya Taruna. Tetapi aku masih lelah, kakang. Aku tidak peduli. Kita harus berjalan lagi. Ririswari tidak dapat membantah lagi. Jala wajah pun menariknya agar Ririswari berjalan di atas lorong sempit berbatu-batu padas, menjauhi Kadipaten. Ririswari tidak tahu ia akan dibawa kemana. Yang dapat dilakukan adalah mencoba berjalan mengikuti irama langkah jala wajah. Karena itu, maka Ririswari itu kadang-kadang harus berlari-lari kecil. Dalam pada itu, di Kadipaten Sendang Arum, kesibukan masih nampak di sana-sini. Namun Kitu Menggung Jaya Taruna dan Raden Ayu Reksa Yuda sudah sempat duduk di ruang tengah dalam Kadipaten yang telah direbutnya. Agaknya tugas terberat kita sudah lewat. Raden Ayu berkata Kitu Menggung Jaya Taruna. Belum kakang. Kang Jeng Adipati dan Kitu Menggung Reksa Bawa belum tertangkap hidup atau mati. Ririswari dan bahkan juga jala wajah belum dibawa menghadap kepadaku. Itu bukan tugas yang berat, Raden Ayu. Aku sudah memerintahkan kepada para prajurit untuk tetap memburu Kang Jeng Adipati dan Kitu Menggung Reksa Bawa. Para prajurit juga sudah melacak kekademangan Karangwaru. Tetapi Kang Jeng Adipati tidak ada di sana. Mungkin Kang Jeng Adipati telah pergi ke Kadipaten Majawarna. Atau pergi ke tempat yang lain. Untuk menangkap Kang Jeng Adipati dan Kitu Menggung Reksa Bawa bukannya tugas yang ringan kakang. Juga untuk menemukan Ririswari dan jala wajah. Aku sudah mengirimkan sekelompok prajurit ke padepokan Ki Ajar Anggara. Sebelumnya, jala wajah selalu berada di padepokan itu. Tetapi ternyata jala wajah sudah tidak berada di padepokan itu lagi. Sudah tidak tinggal di padepokan itu, atau sedang pergi meninggalkan padepokan. Para prajurit tidak menemukan jala wajah di padepokan. Sementara itu Ki Ajar Anggara juga mencarinya. Jala wajah pergi tanpa pamit. Tiba-tiba saja ia tidak nampak berada di padepokan itu. Semuanya itu adalah tugas yang berat yang masih tersisa. Raden Ayu jangan cemas. Tetapi jika Kang Jeng Adipati berada di Kadipatan Majawarna, maka akan dapat timbul persoalan kakang. Jika Majawarna bersedia membantu Kang Jeng Adipati, maka kita akan berhadapan dengan Kadipatan yang kuat itu. Tidak. Majawarna tidak akan mau berkorban terlalu banyak bagi Kang Jeng Adipati yang sudah tidak berpengharapan lagi. Tidak ada keuntungan apa-apa bagi Kadipatan Majawarna untuk membantu Kang Jeng Adipati. Sementara itu, Majawarna harus mengorbankan sejumlah prajuritnya untuk kepentingan yang sia-sia. Kakang Jaya Taruna yakin? Aku yakin. Kecuali jika kedudukan Kang Jeng Adipati masih kokoh. Mungkin ada pertimbangan khusus di Majawarna sehingga Majawarna akan membantunya. Mungkin ada kesediaan Kang Jeng Adipati untuk melepaskan hutan rawa amba untuk dimasukkan ke telatah Majawarna. Atau daerah perbukitan yang berhutan lebat di sekitar Danau Ketawang. Tetapi sekarang Majawarna tidak dapat mengharapkan apa-apa lagi dari Kang Jeng Adipati, sehingga Majawarna tentu tidak akan membantunya. Tetapi bukankah prajurit yang terluka itu mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Kademangan Karangwaru atau ke Kadipatan Majawarna? Kata-kata itu tentu diucapkan sebagaimana orang mengigau. Tetapi mereka tentu akan memikirkannya lagi sehingga mereka akan mengambil arah yang lain. Namun dengan demikian maka tugas kita masih belum selesai, Kak Kang. Bukankah tinggal tugas-tugas kecil? Jika Kang Jeng Adipati bangkit dan berhasil memengaruhi rakyat? Semua senapati di Sendang Arum serta para demang sudah menyatakan setia kepadaku. Seandainya Kang Jeng Adipati akan mencoba-coba untuk bangkit, maka ia akan terhimpit oleh kekuatan yang sudah tergalang. Tetapi mungkin saja sikap rakyat Sendang Arum berbeda dengan sikap para pemimpinnya. Bahkan mungkin sikap para prajurit di tataran terbawah akan berpihak kepada Kang Jeng Adipati jika Kang Jeng Adipati itu tiba-tiba muncul kembali. Tidak ada kekuatan yang akan mendukungnya. Baiklah, Kak Kang. Kita masih akan menyelesaikan tugas kita sampai tuntas. Raden Ayu, bukankah aku tidak perlu menunggu sampai masalah-masalah kecil harus diselesaikan? Ini bukan masalah kecil, Kak Kang. Jangan mengada-ada, Raden Ayu. Kak Kang. Apakah yang sebenarnya Kak Kang kehendaki? Aku menagih janji, Raden Ayu. Raden Ayu tertawa. Katanya, apakah Kak Kang belum pernah menagih janji selama ini? Maksudku, hubungan kita akan menjadi terbuka, Raden Ayu. Kita masih harus berjuang lebih lama lagi, Kak Kang. Apa kata para prajurit dan para demang yang mendukung kita, jika kita langsung menikmati hasil perjuangan yang belum selesai ini? Mereka akan dapat mengerti, Raden Ayu. Justru setelah kita disatukan oleh ikatan jiwani itu, maka perjuangan kita akan menjadi semakin meningkat. Kita masih harus menjaga nama baik kita, Kak Kang. Lagi pula, apakah kata anak dan istri Kak Kang? Itu soal memudah. Aku akan mengatasinya. Tetapi aku minta Kak Kang menjadi sabar. Biarlah hubungan di antara kita berlangsung seperti ini saja untuk sementara. Lain kali, setelah segala sesuatunya selesai, kita akan membicarakannya. Raden Ayu. Aku minta Raden Ayu jangan memandang aku sekarang sebagai seorang tumenggung yang derajat dan pangkatnya berada di bawah derajat dan pangkat seorang tumenggung greda. Tetapi aku sekarang memegang pimpinan di kadipatan sendang arum ini. Aku tahu, Kak Kang. Tetapi Kak Kang harus sabar menunggu segala galanya selesai sampah tuntas. Baru kita sempat memikirkan kita sendiri. Kitu Menggung Jaya Taruna tidak sempat menjawab. Raden Ayu itu pun kemudian telah bangkit berdiri sambil berkata, Maaf Kak Kang. Renungkan. Jangan sakiti hati para prajurit dan para demang. Perjuangan ini bukan hanya untuk kita berdua. Tetapi Uniuk menegakkan kebenaran dan keadilan di kadipatan ini. Kitu Menggung Jaya Taruna menjadi termangu-mangu. Tetapi ia tidak berkala apa-apa lagi. Dipandanginya saja Raden Ayu yang meninggalkan ruangan itu sambil berkata, Maaf Kak Kang. Bukankah kita mempunyai banyak kesempatan? Karena itu, jangan tergesa-gesa mengikat diri selagi kita masih dapat berbuat dalam kebebasan kita masing-masing. Kitu Menggung Jaya Taruna masih tetap berdiam diri. Namun ia pun kemudian mendengar suara tertawa Raden Ayu Reksa Yuda. Namun Kitu Menggung Jaya Taruna yang sempat merenung beberapa saat itu pun kemudian mengangguk-angguk sambil berkata kepada diri sendiri, Raden Ayu benar. Kenapa aku harus tergesa-gesa? Namun sebenarnya lah bahwa Kitu Menggung Jaya Taruna tidak mau terlambat. Jika ada orang lain yang datang dan langsung menarik perhatian Raden Ayu itu lebih dari dirinya, tentu tidak ada berkata Kitu Menggung kepada diri sendiri, agaknya kita hanya akan berhubungan dengan beberapa orang yang sudah kami kenal dengan baik. Meskipun demikian, Kitu Menggung Jaya Taruna masih tetap merasa bahwa sebelum burung itu terikat sayapnya, ia masih saja dapat terbang dengan bebasnya. Bahkan tiba-tiba saja. Meskipun demikian, Kitu Menggung Jaya Taruna juga tidak dapat memaksa Raden Ayu Reksa Yuda. Jika terjadi persoalan di antara mereka, maka rencana besar mereka akan dapat menjadi kacau. Namun sikap Raden Ayu itu telah memaksa Kitu Menggung Jaya Taruna untuk bekerja lebih keras lagi. Mereka harus segera menemukan Kang Jeng Adipati serta Kitu Menggung Reksa Bawa. Selain mereka yang harus diserahkan hidup atau mati, Kitu Menggung Jaya Taruna juga memerintahkan untuk menangkap hidup-hidup peririsuari dan jala wajah. Dalam pada itu, Kang Jeng Adipati dan Kitu Menggung Reksa Bawa telah sampai ke rumah Ki Ajar Anggara. Kedatangan keduanya disertai dua orang anak muda sempat mengejutkan Ki Ajar. Dengan tergopoh-gopoh Ki Ajar Anggara mempersilahkan keempat orang tamunya duduk di seram di depan rumahnya. Selamat datang Kang Jeng, serta Kitu Menggung dan kedua orang anak muda. Selamat Ki Ajar. Bagaimana keadaan Ki Ajar di padepokan ini? Aku baik-baik saja, Kang Jeng. Tetapi sebenarnya lah bahwa tempat tinggalku bukan sebuah padepokan. Rumah ini tidak lebih dari sebuah gubuk. Tetapi bukankah di sini tinggal para cantrik? Tidak, Kang Jeng. Tidak ada seorang cantrik pun yang tinggal di sini. Tetapi sebagian anak-anak muda di padukuhan sebelah yang tidak jauh dari tempat tinggalku ini menganggap aku sebagai guru mereka. Bahkan sebagian dari mereka memanggil aku guru. Padahal tidak ada ilmu yang dapat aku berikan kepada mereka. Bukankah sama saja, Ki Ajar? Apakah murid-murid Ki Ajar tinggal di sini atau tinggal di tempat lain? Ki Ajar itu tertawa. Namun dalam pada itu, Ki itu menggung reksa bawah pun bertanya, Ki Ajar. Aku melihat jejak kaki kuda banyak sekali di halaman. Ki Ajar itu tersenyum. Katanya, rumah ini baru saja diporak-porandakan oleh beberapa orang prajurit. Rumah ini? Kenapa? Mereka datang untuk mencari cucuku, Jalawaja. Mereka mengatakan bahwa mereka mendapat perintah dari Raden Ayureksayuda serta Ki Tumenggung Jaya Taruna untuk menangkap dan membawa Jalawaja ke Kadipaten. Kenapa mereka akan menangkap Jalawaja? Persoalan pribadi, Kang Jeng. Persoalan pribadi? Ki Ajar Anggara mengangguk-angguk sambil berdesis? Ya, Kang Jeng. Apakah mereka menemukan Anggur Jalawaja bertanya Ki Tumenggung reksa bawah? Tidak, Ki Tumenggung. Mereka tidak menemukan cucuku. Adalah kebetulan bahwa cucuku tidak ada di rumah. Apakah sekarang Jalawaja sudah pulang bertanya Kang Jeng Adipati? Belum Kang Jeng. Jalawaja belum pulang. Sebenarnya lah bahwa aku mencemaskannya. Jalawaja pergi dengan membawa beban di hatinya. Kematian ayahnya sempat menguncang jiwanya. Sementara itu, ia tidak dapat datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada ayahnya itu. Aku memang tidak melihat Jalawaja pada waktu itu. Kenapa? Kenapa ia tidak dapat pulang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada ayahnya? Persoalan pribadi itulah, Kang Jeng. Jalawaja mempunyai persoalan pribadi dengan Kang Mbok Reksa Yuda? Ya, Kang Jeng. Persoalan pribadi yang terhitung gawat yang membuat Raden Ayur Reksa Yuda menjadi gila dan berbuat di luar kendali. Apa yang Ki Ajar maksudkan? Ki Ajar Anggara termangu-mangu sejenak. Ia memang merasa ragu untuk menceritakannya. Tetapi mungkin cerita itu akan dapat membantu menelusuri peristiwa yang terjadi di Sendang Arum. Karena itu meskipun agak ragu, Ki Ajar Anggara itu pun menjawab, Kang Jeng Adipati. Aku tidak tahu apakah Jalawaja setuju atau tidak setuju, jika aku ceritakan persoalan pribadinya dengan Raden Ayur Reksa Yuda. Tetapi untuk menghindarkan salah paham, kenapa Jalawaja tidak datang pada saat pemakaman ayahnya yang baru saja pulang dari pengasingan, maka sebaiknya persoalannya aku beritahukan kepada Kang Jeng Adipati dan Ki Tu Menggung Reksa Bawa. Kang Jeng Adipati dan Ki Tu Menggung Reksa Bawa mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Namun tiba-tiba saja Ki Ajar Anggara itu benanya, tetapi siapakah kedua orang anak muda itu? Mereka adalah anak-anakku, Ki Ajar. Sebenarnya putra Ki Tu Menggung? Ya, mereka adalah anak-anak kandungku. Mereka telah membantu ayahnya serta Kang Jeng Adipati membebaskan diri dari tangan sekelompok prajurit yang memburu kami. Ki Ajar Anggara mengangguk-angguk. Tetapi jika mereka tidak sebaiknya mendengarkannya, biarlah mereka berada di luar. Tidak. Tidak apa-apa. Biarlah mereka mendengarkan ceritanya. Ceritera yang menarik. Seperti ceritera Dongeng. Ki Ajar Anggara berhenti sejenak. Namun kemudian ia berkata pula, Tetapi aku mohon maaf jika ceritera itu menyangkut nama Raden Ajeng Ririsuari. Ririsuari bertanya Kang Jeng Adipati. Ya, Kang Jeng. Baiklah. Ceritera kan Ki Ajar. Ki Ajar pun kemudian telah menceritera kan hubungan antara Rara Miranti dengan Raden Jalawaja yang juga menyangkut nama Ririsuari yang dianggap Miranti menghalangi hubungannya dengan Jalawaja. Kang Jeng Adipati dan Ki Reksabawa mendengarkan ceritera itu dengan sungguh-sungguh. Sekali-sekali keduanya mengangguk-angguk. Namun kemudian menarik nafas panjang. Demikian Ki Ajar selesai dengan cerita rahia, maka Ki Tumenggung Reksabawa pun berkata, itukah yang terjadi? Agaknya Rara Miranti benar-benar telah kehilangan kendali. Perasaan kecewa dan dendam telah membuatnya kehilangan akal dan berbuat di luar kewajaran. Ya, Ki Tumenggung. Dengan demikian, maka Jalawaja telah berjanji kepada dirinya sendiri, selama ibu tirinya masih ada di rumahnya, ia tidak akan mau pulang apapun alasannya. Ki Tumenggung pun mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, Ki Ajar, sebenarnya lah bahwa kedatangan kami kepada pokan ini juga karena tingkah Rara Miranti dan Ki Tumenggung Jaya Taruna. Aku mendengar dari para prajurit yang datang mencari Jalawaja, bahwa Kang Jeng Adipati dan Ki Tumenggung Reksabawa telah meninggalkan dalam Kadipaten. Kami tidak mempunyai tujuan, Ki Ajar. Karena itu, maka kami justru memilih untuk datang kemari. Tetapi ternyata tempat ini pun menjadi sasaran para prajurit yang telah terpengaruh oleh Ki Tumenggung Jaya Taruna. Tetapi menurut dugaanku, mereka tidak akan segera kembali kemari, Ki Tumenggung. Mereka tentu mengira bahwa Jalawaja tidak akan tinggal di pondok ini lagi selelah para prajurit datang kemari. Bahkan mungkin Raden Ayureksayuda mengira bahwa yang telah melarikan Raden Ajeng Ririswari itu adalah Jalawaja. Aku berharap demikian, Ki Ajar. Mudah-mudahan Jalawaja dapat menyelamatkan Ririswari. Ya Ki Ajar mengangguk-angguk kecil. Lalu katanya, sebaiknya Kang Jeng Adipati dan Ki Tumenggung Reksa bawa berada di pondok ini saja lebih dahulu sambil menunggu perkembangan keadaan. Mudah-mudahan ada titik-titik cerah yang dapat dimanfaatkan untuk mencari jalan keluar dari peristiwa yang memprihatinkan ini. Terima kasih atas kesediaan Ki Ajar Anggara untuk menerima kami. Tetapi jika keberadaan kami justru akan menyulitkan keadaan Ki Ajar, maka aku kira kami dapat mencari jalan lain berkata Kang Jeng Adipati. Tidak. Kang Jeng. Aku kira para prajurit itu, setidak-tidaknya untuk sementara, seperti yang aku katakan tadi, tidak akan dalam kemari. Baiklah Ki Ajar. Aku akan tinggal di sini untuk beberapa lama. Namun sambil menunggu, aku ingin minta kedua anak laki-laki Kakang Tumenggung Reksa bawa untuk membantu menemukan Riri Suwari jika Ki Tumenggung tidak berkebaratan. Tentu tidak, Kang Jeng. Aku pun yakin bahwa kedua anak-anakku itu akan bersedia melakukannya. Tentu Ayah Sahut Raga Jati, kami akan melakukan apa saja jika Kang Jeng Adipati memerintahkannya. Nah, pergilah. Cari Raden Ajeng Riri Suwari sampai ketemu. Kemanapun kalian pergi. Baik, Ayah jawab kedua anak muda itu hampir berbareng, kami mohon diri. Namun Ki Ajar pun menyela, jangan sekarang nger. Beristirahatlah barang sejenak. Minum dan beberapa potong makanan akan membuat angger berdua menjadi segar. Nampaknya angger berdua juga harus mengobati gorsan-gorsan di tubuh angger. Tidak apa-apa Ki Ajar jawab Raga Jati, luka-luka kami tidak seberapa. Ayah sudah mengobati luka-luka kami itu. Tetapi biarlah kalian beristirahat dahulu. Baiklah Raga Jati dan Raga Jaya. Kalian dapat beristirahat dahulu. Kalian tentu juga lebih berkata Ki Tumenggu. Kedua orang anak muda itu menarik nafas panjang. Kalian berdua dapat berangkat esok pagi-pagi. Kami tidak ingin terlambat, Ki Ajar, jawab Raga Jati. Kami akan segera berangkat meskipun harus berjalan di malam hari. Sebenarnya lah anak-anak muda itu tidak mau menunda sampai esok. Waktu sangat berarti bagi mereka berdua. Karena itu, maka setelah minum dan makan beberapa potong makanan, keduanya pun minta diri. Ki Ajar Anggara masih memberikan beberapa pesan kepada mereka berdua. Ki Ajar memberikan ancar-ancar jalan pintas dari Sendang Arum sampai ke kondok kecil itu. Seandainya. Hanya seandainya, ger. Jala wajah sempat menyingkirkan Raden Ajeng Riri Suwari dan berniat membawa ke pondok ini. Ia tentu tidak akan mengambil jalan yang terbiasa dilaluinya. Ia tentu akan mengambil jalan pintas. Lewat lorong-lorong sempit di lereng-lereng bukit kecil. Menyusuri padang perdu, sawah dan pategalan. Kami akan menyusuri jalan itu, Ki Ajar. Jalan pintas itu, bukan jalan pintas yang kita lalui berkata Ki Tumenggung Reksa Bawa. Ya, ayah. Kami mengerti. Ingat. Di sepanjang perjalanan kaitan. Jangan memberitahukan kepada siapapun. Di mana Kang Jeng Adipati sekarang berada. Baik, ayah jawab Raga Jati. Demikianlah. Maka sejenak kemudian, keduanya pun segera minta diri. Berdasarkan atas ancar-ancar yang diberikan oleh Ki Ajar Anggara, mereka berharap untuk dapat bertemu dengan Raden Ajeng Riri Suwari. Siapapun yang membawanya keluar dari Taman Keputeren. Ketika malam turun, maka di langit nampak bulan yang hampir bulat mulai naik. Meskipun cahayanya tidak seterang matahari, tetapi mampu menembus kegelapan sehingga Raga Jati dan Raga Jaya dapat mengenali jalan yang belum pernah dilaluinya. Mereka hanya sekedar berpegang pada ancar-ancar yang diberikan oleh Ki Ajar Anggara. Meskipun demikian, keduanya dapat menelusuri lorong itu tanpa kesulitan. Meskipun mereka harus melewati jajan sempit di lereng bukit kecil. Kemudian menuruni tebing-tebing yang tidak terlalu tinggi. Melalui jalan setapak berbatu-batu padas. Cahaya bulan ternyata sangat membantu perjalanan mereka, sehingga mereka dapat melihat pepohonan, bebatuan dan pertanda lain yang disebut oleh Ki Ajar Anggara. Dalam pada itu, jala wajah yang membawa Raden Ajeng Ririswari, berada di tengah-tengah bentangan pategalan yang luas. Ketika jala wajah menemukan sebuah gubuk yang kosong, maka ia memaksa Ririswari untuk masuk ke dalamnya, menutup pintunya dan mengganjalnya dengan batu yang cukup besar dari luar. Dengan demikian, maka jala wajah dapat beristirahat sementara Ririswari tidak dapat melarikan diri. Meskipun gubuk itu bukan bangunan yang kokoh, tetapi Ririswari tidak akan dapat menerobos keluar. Ketika malam menjadi semakin jauh, jala wajah duduk di bawah sebatang pohon di depan gubuk kecil itu, bersandar pada batangnya. Setelah seharian berjalan lewat lorong-lorong sempit berbatu-batu padas, maka jala wajah itu pun merasa letih juga. Angin yang semilir seakan-akan mengipasi wajahnya yang berkeringat. Sekali-sekali jala wajah memandang bulan yang hampir bulat, tetapi ia tidak banyak menarik perhatian terhadap bulan. Bahkan matanya tiba-tiba saja menjadi berat. Beberapa saat kemudian, di luar sadarnya matanya pun telah terpejam. Namun rasanya jala wajah itu seperti bermimpi ketika ia mendengar suara tembang. Hanya perlahan-lahan. Tetapi justru di sepinya malam, tembang itu terdengar jelas. Kata demi kata. Jala wajah merasa seakan-akan ia berada di pondoknya, duduk di serambi depan di bawah cahaya bulan. Kakeknya sedang duduk terkantuk-kantuk. Jala wajah merasa seakan-akan di ruang dalam riri suari sedang membaca kitab dengan alunan tembang mecapat. Jala wajah terkejut ketika si ekor semut merah menggigit kakinya. Demikian ia membuka matanya, maka ia pun segera sadar bahwa ia sedang bermimpi. Ia tidak sedang berada di serambi pondok ayangnya. Tetapi ia duduk di bawah sebatang pohon di sebuah pategalan yang sepi. Aku bermimpi desis jala wajah. Di luar sadarnya ia mengangat wajahnya. Ia melihat bulan masih mengembang di langit. Cahayanya seakan-akan menjadi semakin terang. Tetapi sesuatu yang terjadi di dalam mimpinya itu masih tertinggal. Ia mendengar suara tembang sebagaimana didengarnya di dalam mimpi. Perlahan-lahan, tetapi jelas. Akhirnya jala wajah menyadari sepenuhnya, bahwa yang mengalunkan tembang itu memang riri suari sebagaimana yang terjadi di dalam mimpinya. Jala wajah berkisar membelakangi gubuk kecil itu. Tetapi suara tembang yang hanya perlahan-lahan itu didengarnya dengan jelas. Karena itu, maka jala wajah itu pun beringsut beberapa langkah menjauh. Namun ia masih mendengar suara tembang itu. Justru seakan-akan menjadi semakin keras. Suara tembang itu membuat jala wajah menjadi gelisah. Meskipun suara tembang yang didengar itu sama dengan suara tembang yang didengar di dalam mimpinya, namun suasananya berbeda. Jala wajah tidak lagi duduk berdua dengan kakeknya yang terkantuk-kantuk diserambi sambil menikmati suara tembang itu. Riri suari juga tidak sedang berada di ruang dalam pondok kecil kakeknya itu. Tetapi riri suari berada di dalam sebuah gubuk kecil yang pintunya diganjal batu dari luar. Tiba-tiba saja jala wajah itu membentak hampir berteriak, Diam! Diam kau riris! Tetapi riri suari tidak segera diam. Ia melanjutkan, melantunkan tembangnya. Riris! Kau dengar! Diam, diamlah! Tetapi riri suari masih saja melakukan tembangnya. Jala wajah yang menjadi sangat gelalisah itu pun berlari ke pintu gubuk itu. Kedua tangannya berganti-ganti memukul daun pintu itu keras-keras. Kau mau berhenti atau tidak? Namun riri suari masih menghabiskan satu bait tembangnya. Kalau kau tidak mau diam, aku bakar gubuk ini. Kau tidak akan dapat lari kemana-mana. Baru kemudian, setelah bait tembangnya habis, riri suari pun terdiam. Tetapi gadis itu pun bertanya, Kau akan membakar gubuk ini kakang? Ya, gubuk ini terlalu sempit, kakang. Di dalam gelap sekali meskipun ada beberapa lubang di dinding berkata riri suari kemudian, Kakang, kenapa aku kau sekap di dalam gubuk ini? Kenapa aku tidak boleh keluar? Tidak, kau tidak boleh keluar. Di dalam terasa sumpek sekali, kakang. Tetapi kau tidak boleh keluar. Jika aku tetap berada di dalam, aku akan dapat pingsan kakang. Pingsanlah. Aku tidak peduli. Tolong kakang. Biarlah aku keluar. Kau akan mencari care untuk melarikan diri. Bagaimana mungkin aku dapat melarikan diri? Aku sudah tidak bertenaga sama sekali. Kakiku sakit. Berdarah dan bengkak. Aku tidak peduli. Apapun yang akan terjadi atasmu di dalam gubuk kecil itu, aku tidak peduli. Akhirnya kau juga akan mati. Jika demikian, baiklah kakang. Aku hanya dapat pasrah apa yang akan terjadi atas diriku. Pingsan, mati lemas atau apapun yang harus aku jalani. Aku sadari bahwa bagimu aku tidak lebih dari seonggok sampah. Diam. Diam kau riris. Kau dengar. Kakang. Jala wajah menghentakan tangannya memukul pintu gubuk kecil itu, sehingga gubuk itu bagaikan diguncang gempa. Tetapi suara ririswari tidak berubah. Agaknya ia sudah benar-benar pasrah, sehingga dengan demikian, maka perasaannya justru menjadi tenang. Dengan irama suara yang damai, ririswari itu pun bertanya, Kakang, apakah rembulan itu bulat? Diam, diam. Kau dengar. Kau membuat jantungku berhenti berdetak. Aku hanya ingin melihat rembulan pada saat-saat terakhirku, sebelum kawantar aku menghadap yang maha agung. Tidak ada rembulan di langit. Malam gelap pekat. Aku pun tidak melihat apa-apa di luar. Aku melihat berkas-berkas sinarnya lewat lubang-lubang dinding bambu gubuk ini. Cukup. Alangkah bahagianya dedaunan dan kuncup-kuncup kembang yang malam ini sempat menyaksikan cahaya rembulan yang menerangi bumi ini. Yang menguak kegelapan dan memancarkan terang. Gila. Apakah kau sudah gila, riris? Mungkin Kakang. Mungkin aku memang sudah menjadi gila, karena aku berada di dalam kegelapan. Apalagi ruangan ini terlalu sempit dan pengap. Jala wajah menggeretakan giginya. Namun ririswari masih berbicara terus, sementara itu, di luar bulan bersinar dengan terangnya. Jala wajah pun kembali menghentak-hentak pintu gubuk kecil itu. Meskipun demikian ririswari masih juga berkata, Aku merasa irit terhadap burung-burung kecil yang tidur di sarangnya, yang sempat menyelimuti anak-anaknya sambil memandangi cahaya bulan. Jala wajah tidak dapat menahan perasaan lagi. Dengan kakinya dihentakannya batu yang mengganjal pintu gubuk itu. Dengan kasar jala wajah pun berkata, Keluar. Keluarlah. Kau membuat darahku berhenti mengalir.